Halo semuanya, berjumpa kembali bersama SB di sini Sebelum saya melanjutkan alur cerita, ada baiknya saya memperkenalkan diri Semoga karakter yang saya bawa akan cocok untuk novel battle drop the heaven Tentu saja dengan dukungan channel ini agar dapat berkembang Tanpa panjang lebar lagi, kita masuk ke alur ceritanya Semoga kalian suka guys Pada elang angin ganas yang sangat besar Lin Yan menyaksikan tubuh Xio Yan sebagai warna darah merah secara bertahap berkurang Dia menghela nafas lega Sepertinya dia secara bertahap menyerap esensi darah poinik kuno dalam tubuhnya Orang ini sebenarnya menyerap darah esensi poinik kuno Mungkin Luan disamping terkejut ketika dia melihat adegan ini Dia segera menyuarakan keterkejutannya Peng Junji sedikit mengangguk Meskipun tidak ada perubahan dalam aura Xio Yan Dia masih bisa merasakan kekuatannya meningkat dengan mengandalkan pada tajam dari elit Dozun The Asian Phenic Essential Blood memang memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan kekuatan tubuh seseorang Namun setelah tubuh tidak mampu menahan penguatan semacam itu Kemungkinan itu akan berakhir meledak Mungkin Luan merajut alisnya saat dia dengan lembut mengatakan Lin Yan terkejut ketika mendengar ini Segera ekspresi di matanya berubah saat dia melihat Xio Yan Dia buru-buru berkata Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres Peng Junji dan Moking Luan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke Xio Yan ketika mereka mendengar suaranya Mereka bisa melihat bahwa itu tubuh Xio Yan yang samar-samar menunjukkan tanda-tanda pembengkakan Ini benar-benar kasus yang aku katakan terjadi dan menjadi kenyataan Moking Luan tertawa pahit ketika melihat adegan ini Dia mengelah nafas Tubuh Xio Yan tidak dapat menyerap begitu banyak darah poin kuno Ini adalah peringatan tentang meledakan tubuh seseorang Ekspresi Peng Junji sedikit berubah Dia melangkah maju dan tubuh di samping Xio Yan Tangannya diperpanjang tetapi itu buru-buru diberhentikan oleh Moking Luan di samping Saat ini interior tubuh Xio Yan sedang dalam kondisi penuh Jika ada energi lain yang dimasukkan Kemungkinan tubuhnya akan segera pecah Peng Junji mengurutkan kening Dia berkata dengan suara yang dalam Jika ini terus berlanjut Dia cepat atau lambat akan berakhir sekarang dari tubuhnya yang meledak Secara terpisah karena itu adalah asen gonfenik esen sebrut Moking Luan tertawa pahit saat dia berkata Tidak ada yang tahu jika dia memiliki taktik lain Jika kami melakukan intervensi secara acak Kemungkinan kami akan memperburuk masalah Peng Junji ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini Yang bisa dia lakukan hanyalah menarik tangannya Dia melihat tubuh bengkak Xio Yan Mengatupkan bibinya Dan berkata Jika dia masih tidak memiliki solusi setelah beberapa waktu Aku hanya bisa campur tangan Hanya orang-orang suku surga setan poenik Yang memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan garis darah Dalam esensi poenik kuno Jika mereka menyerapnya Mereka akan menyebabkan setiap bagian dari tubuh mereka Atau garis keturunan mereka menjadi lebih murni Namun jika seorang manusia menyerapnya Prosesnya akan penuh dengan bahaya Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan bahwa itu orang ini terlalu berani atau bodoh Muping Luan mengangguk Matanya menatap Xio Yan Yang terus membengkak saat dia berkumam pada dirinya sendiri Elang angin Ganas mengepakkan sayapnya yang besar Berputar-putar di langit Angin liar di sekitarnya memisahkan jarak yang sangat jauh Menyebabkan ruang yang tenang muncul di belakang elang yang sangat besar Peng Junji dan dua lainnya semua fokus pada tubuh mengkak Xio Yan Dalam waktu kurang dari 10 nafas Xio Yan benar-benar berubah menjadi orang yang gemuk Daging di sekujur tubuhnya muncul seperti balon Dengan udara yang dibiut di dalamnya Saat itu ia menonjol keluar Sementara tubuh Xio Yan memengkak dengan cara ini Ekspresi yang menyakitkan juga menutupi wajahnya Namun dia menggertakkan giginya dan menahannya Mata Peng Junji menatap tajam ke tubuh Xio Yan yang bengkak Jari-jarinya sudah perlahan merikuk tanpa sadar di bawah langan bajunya Gelombang demi gelombang angin spiral yang memancarkan ketajaman muncul Tubuh Xio Yan telah membengkak hingga batasnya Dalam beberapa waktu nafas Pembulu darah kecil di kulitnya mulai pecah Darah segar merempes keluar Membuatnya tampak seperti orang berdarah yang menakutkan Peng Junji tidak dapat menahannya lagi ketika dia melihat Xio Yan di negara ini Dia menghirup nafas dalam-dalam dan perlahan mengangkat tangannya Energi alaminya megah terangromerasi dengan kecepatan seperti gilat Dia bermaksud untuk memaksa keluar darah esensi poin kuno dalam tubuh Xio Yan Mungkin Luan hanya bisa mengalah nafas lembut ketika dia melihat bahwa Ipeng Junji tidak campur tangan Dengan demikian, sepertinya Xio Yan akan menderita lupa yang sangat serius Bahkan jika hidupnya bisa diselamatkan Selain itu, darah esensi poin kuno juga dapat dianggap telah songat terbuang Pengumpulan energi menjadi lebih cepat dan lebih ganas Saat kemudian tiba-tiba terbentuk wajah Peng Junji sedalam air Dengan bajunya melampai dan baru saja akan mentransfer energi itu ke tubuh Xio Yan Ketika dia tiba-tiba membuka matanya Peng Junji terkejut ketika dia melihat Xio Yan membuka matanya Energi megah di tangannya juga berhenti sebagai hasilnya Xio Yan yang telah membuka matanya dengan cepat membentuk segel dengan tangannya Segera setelah itu dia menjerit dalam-dalam Suara terendam bisa didengar oleh Peng Junji dan dua lainnya sebagai sepasang sayap tulang Seperti permata setinggi 10.000 kaki dengan cepat menyebar Tubuh Xio Yan anehnya berhenti pemegakan ketika sayap tulang muncul Gelombang demi gelombang energi hijau merah terlihat dengan mata telanjang Mengikuti kulit Xio Yan dan dengan cepat mengalir mereka menuangkan kesayap tulang di punggung Xio Yan dengan cara seperti kilat Adegan muncul karena semakin banyak energi hijau merah yang dituangkan ke dalam sayap tulang Orang bisa melihat bahwa itu sayap tulang yang jernih seperti batu kiyok mulai melebar secara perlahan Selain itu banyak garis hijau merah yang tidak biasa menyebar melalui sayap tulang yang kosong Dalam segena dalam sekejap mereka tampak seperti pemburu darah kecil yang terhitung jumlahnya Energi hijau merah membentang ukuran sepasang sayap tulang ini lebih dari dua kali Selain itu garis hijau merah yang padat juga menyebabkan sayap tulang memiliki perasaan misterius Mereka dengan lembut mengapakan sayap saat ledakan sonic yang rendah dan mendalam dengan gerak bergema di atas tempat itu Angin dia juga menyebabkan dengan sayap tulang menyerap energi yang sombong kekerasan hijau merah tubuh bengkak Xio Yan dengan cepat menyebabkan Dalam waktu singkat ia kembali ke ukuran normalnya Meskipun tubuhnya masih dipenuhi darah segar ekspresi menyakitkan di wajahnya perlahan menghilang Peng Junji dan dua lainnya sedikit tercengang ketika mereka melihat sayap tulang yang sangat besar di pembung Xio Yan Terutama ketika mereka mendengar suara yang terbentuk dari kepekaannya Kejutan di wajah mereka menjadi lebih padat Ini Heaven Demon Poinic Wings Mata Mooking Luan menatap sepasang sayap tulang di punggung Xio Yan Sesaat kemudian dia akhirnya menghirup udara dingin saat dia mencapkan kata-kata itu Ya kamu seharusnya benar Saat itu aku juga melihat beberapa syaitan tua dari suku Heaven Demon Poinic menggunakan mereka Meskipun pasang sayap mie Xio Yan ini tidak memiliki ibu poinic Aroma di atasnya mirip dengan sayap Heaven Demon Poinic Peng Junji perlahan mengangguk bahkan dengan kekuatan mentalnya Keterkejutan setelah melihat bahwa itu Xio Yan memiliki sepasang sayap Heaven Demon Poinic Orang ini jangan bilang dia membutuh anggota suku-suku Heaven Poinic Jika tidak bagaimana mungkin baginya untuk memiliki Asian Poinic, Asian Sebrut dan sepasang sayap Demon Poinic ini Jika suku Heaven Demon Poinic menjadi sadar akan hal ini Kemungkinan mereka akan mengirim ahli untuk membunuh Xio Yan Muping Luan secara bertahap menarik sok di wajahnya saat ia bergumam Baru sekarang dia merasakan bahwa itu murdari teman lama gurunya yang tiba-tiba muncul sangat misterius Peng Junji sedikit menganggukkan kepalanya Dia juga menemukan hal-hal menjadi sedikit merepotkan Bocah kecil ini memang cukup berani Bahkan Yao Chen dan dia akan berpikir dua kali sebelum nyentuh seseorang dari suku Heaven Demon Poinic Tidak disangka bahwa itu bocah kecil ini tidak hanya menghilangkan darah esense Tetapi bahkan telah menciptakan sayap pulang ini Mata Xio Yan yang tertutup rapat bergeduh ketika mereka berdua berbicara Segera setelah itu Xio Yan perlahan membuka mereka dan melihat kelompok Peng Junji yang sedang menatapnya Dia tertawa pahit Aku minta maaf Aku tidak mengharapkan hal berakhir seperti ini Apakah kamu baik-baik saja? Peng Junji menggelengkan kepalanya dan bertanya Xio Yan berdiri dan mengepalkan tinjunya Kekuatan luar biasa seperti Toren segera melonjak Melalui angkutan tubuhnya dan pulang Perasaan nyaman semacam ini disebabkan Xio Yan tanpa sadar mengeluarkan lolongan ke langit Lolongan itu bergemuruh Ada suara gemuruh naga dan Poenic menangis di dalamnya yang menggelengkan hati seseorang Poenic menangis raungan naga Hati Peng Junji langsung bergetar ketika dia mendengar lolongan ini Matanya agak aneh saat ia melihat Xio Yan Dia berkata Poenic menangis Dan raungan naga Ini adalah gelombang Sonic Talk di dunia Jika digunakan bersama dengan teknik daun gelombang Sonic Kuatan mereka akan sangat luar biasa Tanpa diduga kamu memiliki keduanya bersama-sama Xio Yan juga terkejut Raungan naga kecil itu berasal dari pil naga misterius Jin Yang saat itu Ada pun tangisan Poenic ini Mungkinkah karena itu action Poenic essential Kamu harus menyembunyikan sayap surga ibi Poenic ini terlebih dahulu Cobalah yang terbaik untuk menghindari penggunaannya di masa depan Jika tidak, jika suku surga setan Poenic menemukan mereka Maka kamu mungkin akan menghadapi masalah besar Peng Junji mengingatkan Mata Xio Yan bergulir ketika dia mendengar ini Dia terkejut ketika ia melihat bahwa itu sayap tulang telah berubah Sayap-sayap tulang mengepak dengan lembut Dan ia bisa melihat angin dia melonjak dari mereka Ledakan Sonic yang rendah terbentuk di bawah sayap Itu seperti suara dari Mariam yang menyebabkan seseorang mereka terkuncang Sayap tulang telah menjadi jauh lebih kuat Aku pikir kecepatan mereka seharusnya menikah cukup banyak Sepertinya sisa action Poenic essential bro telah diserap oleh mereka Suka cita melonjak di hati Xio Yan saat dia merasakan kekuatan saya pulang saat ini Jika dia menggunakan gerakan 3000 penangkal petir sebagai tambahan Itu mungkin bahkan petir tidak akan lagi bisa menyusulnya Sebuah pikiran melewati pikiran Xio Yan Mengembalikan sayap tulang ke tubuhnya Setelah itu dia mengambil kain untuk menyeka darah di tubuhnya Ketika dia melakukannya Dia menemukan bahwa kulitnya memancarkan warna hijau yang pucat Ketika jarinya mendekat kekuatan kulit dengan kekuatan besar Dia merasakan fleksibilitas yang sama seperti kulit binatang Ini menyebabkan wajah Xio Yan menjadi tertekun Kulit aku ini bahkan bisa dibandingkan dengan beberapa hewan ajaib Darah esensi Poenic kuno ini memang barang bagus untuk memperbaiki daging seseorang Jika aku mengambil sedikit lagi Akankah itu mengubahku menjadi binatang ajaib? Xio Yan mengejek Meskipun tidak ada peningkatan dauki Tubuh fisiknya jauh lebih kuat dari sebelumnya Dengan kata lain daya tahannya juga menjadi jauh lebih besar Jika dia melawan langsung ketika melawan orang Orang lain di masa depan Dia kemungkinan akan mendapatkan keuntungan yang besar Peng Junji mengalah nafas lega setelah melihat bahwa Itu Xio Yan menemukan tidak ada yang salah Selama pemeriksaan rinci tubuhnya Segera matanya menatap Xio Yan saat dia perlahan berkata Anak kecil karena kamu baik-baik saja Bisakah kamu memberitahuku di mana gurumu? Dinju Xio Yan tiba-tiba menegang ketika dia menengah pertanyaan ini Dari Peng Junji Mungkin luang di samping mengangkat kelingannya ketika dia mendengar kata-kata Peng Junji Dia juga sangat ingatau tentang latar belakang Xio Yan Meskipun Peng Junji punya banyak teman Dia tidak tahu seorang teman yang akan dia khawatirkan setelah bertahun-tahun Xio Yan dengan cerat mengepalkan timurnya Gilatan sengit sama-sama muncul di matanya Sesaat kemudian dia menekan emosi yang berkekuasi di dalam hatinya Dia menghirup nafas dalam-dalam sambil perlahan berkata Older Peng juga harus menyadari masalah tentang guru saat itu kan Dia tidak bersama aku ketika sesuatu terjadi padanya Pada saat aku menemukan sesuatu yang salah Han Peng sudah mengumumkan kepada publik bahwa itu orang tua itu telah mengalami serangan balik Setelah dia sedang memperbaiki feel dan akhirnya menguruskan diri sendiri Aku tentu saja tidak akan pernah percaya kata-kata seperti itu Dan aku menginterogasi Han Peng beberapa kali tentang ini Namun orang ini sangat cerdik dan aku gagal belajar apapun melalui pertanyaan aku Setelah ini berlanjut beberapa kali dia juga menghilang dari wilayah Central Plan Hanya pada saat itu aku merasakan hilangnya orang tua itu terkait dengannya Namun aku tidak dapat menemukan informasi apapun tentang Han Peng setelah menelusuri dataran tengah selama bertahun-tahun Mata Peng Junji menatap tajam ke Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara yang dalam Xiaoyan menghala nafas dengan lembut dan berbisik Buruk memang dirukai oleh Han Peng pada saat itu Suara ledakan Ekspresi Peng Junji hampir seketika berubah menjadi gelap Dingin ketika kata-kata Xiaoyan terdengar Taptu membunuh padat menonjak keluar dari tubuhnya Menyebabkan suhu tempat ini turun secara signifikan Berengsek ini Yao Chen membesarkannya setelah dia ditinggalkan sebagai bayi Dan telah mengajarinya semua yang dia tahu Namun dia berani mengkhianati gurunya Apakah hati nuraninya benar-benar dimakan oleh anjing Saat itu aku yang tua seharusnya membunuh bajingan ini dengan tamparan Kemarahan melonjak ke wajah Peng Junji saat dia berteriak Moking Luan merimpuk lehernya ketika dia melihat Peng Junji ini sangat marah Peng Junji biasanya ringan dan riang Jarang dia akan kehilangan dirinya dengan cara seperti itu Yao Chen Mungkinkah dia teman hidup dan mati yang baik dari guru? Kepala papilion-papilion musim bubur yang belum pernah menunjukkan dirinya Yao Chen Yao Junji Mungking Luan mengumumkan nama ini di mulutnya sebelum dia langsung terlihat telah mengingat sesuatu Matanya yang cantik tercengang saat dia melihat Xioyan dan tanpa sadar berteriak Kepala papilion Xioyan terkejut ketika dia mendengar ini Dia tidak menyadari bahwa itu Yao Lau adalah kepala papilion Papilion musim bubur terbentuk didirikan oleh Yao Chen dan aku saat itu Namun dia tidak suka hal-hal ini dan tempat itu lebih atau kurang dikelola oleh aku Meskipun dia telah hilang selama bertahun-tahun ini Posisi kepala papilion masih tetap karena aku tahu bahwa itu dengan kemampuan orang tua itu Dia tidak akan mati dengan mudah Peng Junji melambahkan tangannya saat dia menjelaskan Xioyan sedikit mengangguk Tidak disangka bahwa itu guru akan menjadi ketua papilion star papilion Dalam hal ini apakah dia tidak dianggap sebagai anggota dari paling setan papilion Mari kita tidak mencarakan hal ini untuk saat ini Setelah aku kembali Aku akan mengeluarkan pesanan yang diinginkan Aku pikir bahwa itu bajingan hanpeng masih hidup Jika dia mendara di tanganku Aku pasti akan membiarkan dia menderita takdir Gimana dia bahkan tidak bisa memohon untuk mati Peng Junji berbicara dengan cara gelap Tampaknya hanpeng benar-benar membuatnya marah Jika ini pesanan yang diinginkan Mungkin tidak perlu Xioyan menggelengkan kepalanya Dia menjentikan jarinya dan botol-batu jiok muncul dari penumpanannya Jarinya menggosok-ngosok mulut botol sebagai tubuh spiritual ilusi yang terburu-buru dilepaskan Xioyan hanya apa yang kamu butuhkan untuk melepaskan aku Jiwa hanpeng merauk dengan cara bingung dan jengkel setelah melarikan diri dari botol Namun, rawungan belum selesai ketika tiba-tiba berhenti Ekspresi ketakutan yang mulut disembunyikan muncul di wajahnya Hanpeng Mata peng Junji padat saat dia melihat jiwa hanpeng di depannya Dua kata yang mengandung niat membunuh dingin perlahan dipancarkan antara gigi-giginya Peng Junji mata hanpeng kumpul saat dia melihat peng Junji di depannya Sesaat kemudian dia segera menjerit kaget dan buru-buru berbalik untuk melarikan diri Mata peng Junji dingin sekali Jari-jari meringkuk menjadi cakar saat dia menghisap hanpeng Sebuah hisap yang menakutkan dengan paksa menarik hanpeng kembali Setelah itu, ia meraih leher hanpeng seperti cakar elang akan mengambil hewan kecil Itu biasanya tampak jinak Wajah lama menjadi luar biasa menakutkan saat ini Pak Jinan, kamu berani menyerang gurumu Jika bukan karena Yao Chen, kamu akan ditelan oleh liar lebih Kamu bahkan tidak layak menjadi babi atau anji Hanpeng akhirnya menjadi takut ketika dia melihat peng Junji Yang mengandung niat membunuh yang padat Yang menyebabkan seseorang membeku Dia juga sedikit takut pada peng Junji di dalam hatinya Segera dia buru-buru berteriak Jangan bunuh aku Ini tidak ada hubungannya denganku Aku juga dipaksa oleh orang-orang dari Hall of Soul Hall of Soul Ekspresi Peng Junji berubah ketika dia mendengar nama ini Older Peng, Hall of Soul Tampaknya mengikuti kekuatan spiritual guru Sekarang guru sudah jatuh ke tangan mereka Kiyoyan berbicara dengan suara rendah dan dalam Itu benar-benar terkait dengan bajingan itu Peng Junji menggertakan giginya saat dia berteriak Selama penyelidikannya bertahun-tahun ini Dia juga secara samar-samar menemukan sesuatu tentang Hall of Soul Namun dia tidak mengira orang-orang yang menyerang Yao Chen Kembali menjadi orang-orang ini Yang berlama-lama tanpa menghilang Bajingan ini tidak dapat dibiarkan hidup Niat membunuh melintas di matanya saat dia menantar Han Peng dengan dingin Bahkan jika itu adalah Hall of Soul Yang ingin menyerang Yao Chen Akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya Bagaimanapun Yao Chen memiliki banyak teman Cukup sejumlah ahli dari generasi yang lebih tua saat itu Memiliki hubungannya cukup baik dengannya Dengan identitasnya sebagai seorang alkemis Kemampuan juga membagi bantuan hanya dengan gelombang tangannya Adalah sesuatu yang akan menyebabkan Bahkan Hall of Soul harus berpikir dua kali Meskipun mereka kuat Namun Yao Chen akhirnya menghilang dengan tiba-tiba Jelas ini karena seseorang menghianat telah menghianatinya Sehingga dia kekurang waktu untuk mengumpulkan para pembantu Siapa lagi yang bisa berhianat ini selain si brengsek Han Peng ini Older Peng tunggu Kami masih membutuhkan Han Peng untuk membimbing kami Agar kami dapat menemukan Aula Cabang tepatnya Allah di penjara Ini bukan saat yang tepat untuk membunuhnya Kiawayan buru-buru berbicara ketika dia melihat situasi ini Sangat mungkin bahwa itu Hall of Soul tidak hanya ingin jiwa orang tua itu Mungkin mereka melampirkan nilai yang lebih besar pada kemampuannya untuk memperbaiki pil Saat itu akan menjadi sedikit sadar bahwa itu Hall of Soul Tampaknya diam-diam bertindak atas bercana besar Bercana ini membutuhkan cukup banyak alkemis luar biasa Selama pertarungan besar di Asian Mansion Yang telah memubah seluruh Central Plan menjadi gempar Kiao Chen dan Aku telah bertukar pukulan dengan Hall of Soul Sepertinya dia telah menangkap mata mereka pada saat itu Peng Junji mengangguk, merenung sejenak dan tiba-tiba menembak Asian Mansion Kiao yang terkenang ketika dia mendengar ini Ini sudah menjadi ceritanya sangat lama Mansion itu diwariskan dari zaman kuno Saat itu, itu menarik lebih dari setengah ahli dari daratan tengah Yang berada di kelas Dozong dan di atas Namun, harta karung di dalamnya benar-benar mengejutkan Metodoki yang kamu lantai sekarang diperoleh Yao Chen dari tempat itu saat itu Peng Junji mengelah nafas Kiao Yang sekali lagi terkenjut Dia tanpa sadar menghirup nafas lembut Plan Mantra sebenarnya adalah sesuatu yang didapat dari mansion kuno itu Dimana orang tua di penjara sekarang Peng Junji melirik dengan dingin ke arahan Peng sebelum menuntut Wilayah barat dari Central Plan Underworld City Adalah aula cabang dari Hall of Soul di sana Yao Chen di penjara di sana Han Peng ragu sejenak sebelum berbicara Underworld City ya Tidak disangka ada ruang cabang awal jiwa di sana Peng Junji menurutkan kening dan bertanya sekali lagi Berapa banyak tetua transforma Dozong yang ada di cabang itu Satu Matahan Peng diam-diam berkedip saat dia menjawab dengan lembut Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa itu diri yang melihat ini Dozong tidak memiliki pemahaman apapun tentang Hall of Soul? Peng Junji tertawa dingin ketika mendengar ini Cabang dari Hall of Soul setidaknya akan memiliki kepala atau wakil kepala terlepas seberapa rendah mereka levelnya Mereka berada di tingkat elder yang terhormat Selain itu, tempat itu adalah tempat orang yang sangat pentingnya dengan Yao Chen di penjara Satu elder yang terhormat sepertinya pikiran jahat kamu belum padam Tubuhan Peng sedikit kemetar ketika dia mendengar Peng kata-kata Junji Ekspresi Xiao yang sedikit di samping juga perlahan berubah menjadi gelap dan serius Kialan Dia hampir tipu oleh bajingan ini Dua terhormat Dua tetua terhormat Ini bukan masalah menjumlahkan dua Vaksi yang terdiri dari dua ahli Dozun akan memiliki kemampuan untuk mencuci beberapa darah Jika dia tidak menemukan Peng Junji dan berakhir dengan membimbing orang-orang ke dunia bawah Sepertinya dia akan jatuh ke tangan mereka Sepertinya dia akan jatuh ke tangan mereka Simpan dia Dia mungkin berguna di masa depan Mata Peng Junji lebat saat dia melihat Han Peng yang seadatan tanpa sadar gemetar Namun dia hanya tertawa dan melemparkan Han Peng ke Xiao Yan Xiao Yan mengangguk dengan senyum dingin setelah menerima jiwa Han Peng Dia tidak masukkan kembali ke botol Giyo dengan dintikan acak jarinya Gumpalan api tak terlihat bergegas masuk Dan tangisan menyedihkan yang tajam sekali lagi terdengar Jari Xiao Yan mengusat mulut botol dan mengisolasi tangisan yang menyedihkan Setelah itu ia mengembalikannya ke penyimpanannya Dia akan menunggu dan melihat apakah orang ini bisa bertahan dibakar oleh Valen dan Harp Valen Ketika berhadapan dengan sampah seperti itu dia tidak akan membiarkan mereka mati dengan mudah Older Bank apa yang harus kita lakukan sekarang Xiao Yan ragu sejenak dan bertanya Kami tidak boleh sembrono saat menangani masalah ini Dan kami tidak bisa membiarkan informasi apapun bocor Jika tidak setelah hold up Sol mentransfer Yao Chen Akan lebih sulit bagi kita untuk menemukannya Kamu harus menunggu dengan tenang untuk beberapa waktu Aku akan mengirip seorang untuk pergi ke Underworld City untuk menyelidiki Jika kamu menunda terlalu lama Xiao Yan berbicara dengan agak khawatir Tenang Tidak banyak orang yang memiliki keterampilan Menyempurnakan feel yang dapat dibandingkan dengan Yao Chen di daerah tengah Hold up Sol tidak akan mudah menyakitinya Peng Junji berbicara dengan tenang Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar ini Tapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya Hold up Sol terlalu kuat Mereka benar-benar tidak sanggup mengingatkan mereka Aku akan kembali ke papiliin musim bubur yang jatuh berikutnya Setelah itu aku akan mulai menyelidiki hold up Sol Bagaimana dengan kamu? Mata Peng Junji menatap Xiao Yan saat dia bertanya Xiao Yan merenung sejenak sebelum berkata Aku ingin pergi ke daerah tengah di wilayah Central Plain Masih ada satu tahun atau lebih yang tersisa sampai feel-feel-feel gathering Aku ingin berpartisipasi Feel berkumpul ya Peng Junji terkejut ketika dia mendengar ini Dia langsung tersenyum dan berkata Itu juga tidak buruk Saat itu orang tua itu Yao Chen berhasil mendapatkan tempat juara dalam feel gathering Dia sangat mulia Menjadi muridnya kamu tentu saja tidak mengurangi reputasinya Selain itu menurut apa yang aku tahu 10 besar dalam pertumbuhan feel ini Sepertinya bisa mendapatkan hak untuk menaklukkan 3000 api yang terbakar Mungkin ini memiliki daya tarik yang patah bagi kamu Peng Junji tidak mengatakan apa-apa lagi Setelah melihat bahwa itu Xiao Yan telah mengambil keputusan Dia merenung sejenak sebelum mengambil sepotong batu jok tua dari jok penyimpanannya Setelah itu dia menyerahkannya pada Xiao Yan dan berkata Ambil jok bintang ini di masa depan Aku akan mengandalkan hal ini untuk menemukan kamu Selain itu jika kamu menemui masalah yang tidak dapat kamu selesaikan Kamu dapat menghancurkannya Aku akan bisa merasakan Xiao Yan memiringkan kepalanya Dia dengan sungguh-sungguh menerima sepotong batu jok tua dan meletakkannya di dalam store ringnya Setelah itu dia menangkupkan tangannya ke Peng Junji dan berkata dengan suara yang dalam Terima kasih older Peng Peng Junji tersenyum dan melampaikan tangannya Telapak tangannya menepuk bahu Xiao Yan sambil perlahan berkata Bagi Yao Chen untuk menyampaikan metode ki itu kepada kamu Itu cukup sulit untuk mengatakan bahwa itu ia menghargai kamu Saat itu sampah itu Han Peng mendambarkan metode ki ini Tapi Yao Chen tidak menyerahkannya kepadanya Xiao Yan diam-diam menganggup Ya Allah telah menghabiskan banyak usaha pada dirinya Sesuatu yang secara alami disadari oleh Xiao Yan Karena itu hatinya memperlakukan Yao Law seperti ayahnya Selama bertahun-tahun ini dia secara pribadi melakukan banyak upaya Untuk mendapatkan kekuatan untuk menyelamatkan Yao Law Perjalanan pelatihan Xiao Yan adalah sepi dan kejam Namun dia telah mengertakan giginya dan bertahan Agar dia dapat berjalan ke titik ini dari menjadi sampah ke lainnya saat itu Kesulitan dan usaha yang dia hadapi adalah sesuatu yang orang lain kesulitan membandingkannya Orang-orang seperti Peng King A dan Tang Ning mungkin memang memiliki bakat luar biasa Tetapi mereka juga memiliki dukungan dari paksi besar di belakang mereka Namun Xiao Yan hanya bisa mengandalkan Yao Law dan kerja kerasnya sendiri Setelah aku kembali ke paling star pavilion Aku akan mencoba yang terbaik untuk menanyakan tentang paksi di Underworld City Selama periode waktu ini Aku akan diam-diam melakukan kontak dengan beberapa orang yang berteman dengan Yao Chen saat itu Jika aku mengumpulkan mereka Menyambar kembali Yao Chen seharusnya tidak sulit Peng Jun Ji berbicara Meskipun kekuatan paling star pavilion cukup kuat Masih ada celah jika dibandingkan dengan makhluk hebat seperti Hall of Souls Selain itu Hall of Souls misterius dan terduga Tidak ada yang tahu kekuatannya yang pasti Jika seseorang tidak siap Kemungkinan bahwa itu seseorang tidak hanya gagal menyelamatkan Yao Chen Tetapi juga akan akhirnya kehilangan seluruh paling star pavilion dalam prosesnya Yoyan menganggup Hatinya jelas mengerti betapa menakutkan Hall of Souls Itu tentu saja dia tahu bahwa Dia tidak bisa sembrono dalam hal-hal seperti itu Jika mereka melakukan langkah yang salah Sepertinya mereka akan kehilangan segalanya dalam prosesnya Baiklah kami terdesak waktu dan aku tidak akan tinggal lebih lama lagi Ingat kamu harus lebih berhati-hati ketika kamu sendirian di masa depan Menurut dugaanku Sepertinya Panking A tidak akan menyerah pada darah duka poenik kuno ini dengan mudah Kamu harus menyerah lebih banyak perhatian Setelah semua Tuku surga setan poenik tidak penuh dengan beberapa karakter yang bagus Jika kamu menemui masalah yang tidak dapat kamu selesaikan Kamu harus mengajukan batu biok bintang Peng Jung Ji berkata Tio Yan memiringkan kepalanya sebagai pengakuan Setelah itu dia menangkupkan tangannya ke Peng Jung Ji Dia mengangkat dagunya ke linian di samping Tubuh mereka bergerak Dan mereka melompat dari belakang elang yang sangat besar dan dengan cepat jatuh ke tanah Peng Jung Ji mengembuskan nafas saat dia melihat Tio Yan dan linian yang jatuh ke langit Tatapannya terkunci ke wilayah barat daratan tengah saat dia bergumam Orang tua aku akhirnya mendapatkan kabar tentang kamu Yakinlah bahwa itu aku pasti akan menyelamatkan kamu kali ini Peng Jung Ji melambaikan lengan bajunya setelah kata-katanya terdengar Angin liar naik dan elang besar memancarkan teriakan yang keras dan jelas Itu mengepakkan sayapnya yang sangat besar Berubah menjadi badai yang dasyat dan dengan cepat menghilang ke cakra wala Tio Yan dan linian bergegas turun ke puncak gunung Mendarat di atas pohon Mereka mengangkat kepala mereka dan melihat kelompok Peng Jung Ji menghilang Tio Yan perlahan mengepakkan tinjunya Dia akhirnya menemukan Peng Jung Ji Di masa depan dia tidak lagi perlu bergantung pada dirinya sendiri Dengan kekuatan Tio Yan saat ini Dia sudah mampu menyelesaikan Poison Spot Iblis di dalam tubuhnya sendiri Meskipun dia tidak bisa menyempurnakannya sepenuhnya dalam satu upaya Dia tidak perlu melakukannya dengan cara ini The Daoki yang terkandung dalam Poison Spot terlalu kuat Mengkonsumsinya sekaligus tidak akan sangat bermanfaat baginya Langkah demi langkah penyempurnaan lebih cocok Tio Yan kemana kamu berencana pergi Lin Yan secara bertahap menarik pandangannya berbalik ke Tio Yan Dan bertanya sambil tersenyum Di mana menerapil berada Tio Yan dengan kering terbatuk Matanya menyapu sekelilingnya saat dia bertanya dengan sedikit malu Dia tahu bahwa itu Piltower terletak di Central Plan Tetapi dia tidak menyadari lokasinya yang tepat Lin Yan memutar matanya ketika dia mendengar ini Nama dari Piltower adalah sesuatu yang disadari semua orang di Central Plan Itu tidak terduga bahwa itu Sio Yan benar-benar menanyakan pertanyaan seperti itu Lokasi tempat Piltower berada disebut Kota Pil Tempat itu merupakan konsentrasi alkemis tertinggi di seluruh benua Daratan dalam radius 500 km Kota Pil adalah wilayah Paktipil Tower Ini juga disebut daerah Pil Ada perjalanannya cukup jauh dari tempat ini sampai ke Kota Pil Bahkan dengan menggunakan Walk Hall Sepertinya kita akan membutuhkan satu bulan atau lebih Lin Yan menyebarkan tangannya saat dia menjelaskan Dalam hal ini kamu akan memimpin Mari kita cari Kota Walk Hall dulu Setelah itu kami akan bergegas ke Pil Tower Sio Yan tertawa Itu memang jauh lebih nyaman bagi seseorang yang tahu jalan untuk memimpin Itu akan menyelamatkannya dari masalah berkeliaran secara acah Seperti lalat tanpa kepala Meskipun masih ada beberapa waktu sampai pertemuan Pil dimulai Dia masih harus menemukan dokter perik kecil dan Ji Yan sebelum itu Ya Lin Yan mengangguk saat dia berkata Kamu berencana ikut serta dalam pertemuan Pil Tower kan Heheh Kebetulan Lan Liu Qing juga berada di wilayah itu Liu Qing Wajah Sio Yan mengungkapkan senyum ketika dia mendengar nama akrab ini Dia juga merasakan kesan yang baik tentang orang yang terus terang ini Orang itu juga sangat merindukan kamu Sesering dan sekarang Orang itu juga sangat merindukan kamu Dan sering berbicara tentang kamu Namun dia sekarang menjadi kepala klan dan memiliki status yang bagus Namun demikian Dia sering ditekan oleh orang-orang tua di klannya Menyebabkan dia merasa tidak enak badan Lin Yan tertawa Jika ada di sepanjang jalan Kita bisa pergi dan melihat orang ini Sio Yan tertawa Dia juga merindukan teman-teman yang dia buat di Akademi Batin saat itu Lin Yan mengangguk Punggungnya gemetar dan sepasang sayap dauki diperpanjang Sayap-sayapnya mengepak dengan cepat Dan dia berubah menjadi sinar cahaya yang terbang ke kejauhan Sio Yan melangkah ke udara kosong dan mengikuti di belakangnya Ini adalah dunia yang misterius Awan tak berujung berlama-lama di atas langit yang jauh Memberinya penampilan surga Selain itu Energi tempat ini juga sangat padat Efek pelatihan di tempat ini Kemungkinan akan jauh lebih baik daripada di tempat lain Tempat ini dipenuhi dengan banyak puncak gunung yang curang Kadang-kadang beberapa sinar cahaya akan menerobos langit Awan kuat yang samar-samar merembes keluar dari puncak Kemungkinan akan menarik cukup banyak mata Jika berada di tempat lain Puncak gunung yang sangat curang terletak di bawah awan dan kabut Puncak gunung sama seperti pedang besar yang menembus awan Jika seseorang mengangkat kepala dan melihat-lihat Orang akan menemukan bahwa itu sulit untuk melihat puncaknya dalam awan dan kabut yang berlama-lama Ada sebuah batu hijau bulat yang terletak di puncak gunung tepat kabut berlama-lama Sesosok duduk bersilah di atas batu Kedua tangan pokok itu membentuk segel pelatihan Sementara sosok itu dihirup dan dihembuskan Banyak jat seperti ki yang menempel di ujung hidung figur tanpa hamburan Sosok itu menggunakan baju hijau Itu bukan diisi dengan kemegahan Tetapi memencarkan keanggunan yang menyebabkan seseorang menjadi rilep Pinggangnya yang kecil dan lembur diikat dengan oleh sabuk kain berwarna ungar pucat Yang menggambarkan lekuk-lekuk yang bergerak dari pinggang yang lembut itu Jika seseorang mengalihkan pandangannya ke atas Seseorang akan menemukan wajah cantik dengan temperamen tenang yang tidak kalah dengan pengkinger Sepasang mata yang cantik menunjukkan secara haura halus Dalam sekejap tampak seolah-olah kemarahan besar dalam hati seseorang akan melemah ketika melihat sepasang mata yang tenang dan tidak peduli ini Wanita seperti itu muncul seperti peri atau lotus yang jelas tak terkontaminasi di dunia maya Seluruh tubuhnya memancarkan semacam perasaan berkabut Langkah yang menyebabkan seseorang hanya bisa mengamati dari kejauhan Tanpa bisa membelai Seorang wanita seperti ini yang sepertinya dilahirkan dari aura spiritual alam Kemungkinan akan menghasilkan beberapa pria yang merasa memalu ketika berdiri di depannya Energi alam sekitarnya berlama-lama di samping gadis ini Muncul seperti bintang-bintang yang mendukung bulan Energi memasuki bodi sesuai keinginannya Pelatihan yang tenang ini berlanjut selama hampir 1 jam atau lebih sebelum mata cerdas wanita itu yang cantik Yang telah ditutup perlahan-lahan dibuka Secara api berwarna emas langsung melintas melalui mereka Tekanan yang tidak biasa juga menyambar kebersama dengan munculnya nyala berwarna emas ini Di bawah tekanan yang tidak biasa ini Bahkan energi alam sekitarnya menjadi sedikit lamban Bahkan sedikit bergoyang Wanita itu berdiri dengan cara yang elegan Sosok jangkungnya tampak sangat mempesona Dia memutar kepalanya sedikit Melirik ke belakang dan sedikit menyeringai Dia berkata Olderling tunjukkan dirimu Senyum seketika itu memiliki semacam keindahan yang luar biasa Bahkan alam sekitarnya menjadi sedikit lebih cerah karena Sebuah bayangan di belakang wanita itu mulai perlahan-lahan bergoyang Setelah kata-kata wanita itu terdengar Segera itu berubah menjadi sosok lansia Dia dengan hormat membungkuk kepadanya saat dia tertawa Persepsi yaungis benar-benar menjadi semakin menakutkan Aku baru saja tiba namun aku sudah ditemukan Wanita itu tidak berkomitmen Sedikit menjilat ini Tangannya secara acak mengangkat beberapa rambut hitam Yang mendarat di dahi saat dia bertanya Apakah ada masalah bagi link lama untuk datang ke sini Aku yang lama tidak akan berani datang dan mengganggu pelatihan nona muda Jika tidak ada apa-apa Sosok itu mengangkat kepalanya memperlihatkan wajah lama Itu Ling Ying Yang dulu pernah melindungi Shoyan saat itu Ada pun wanita halus ini di depan Siapa lagi yang bisa itu selain Sun Er Siapa yang Shoyan pikirkan setiap hari Aku tidak tertarik dengan apapun yang terjadi di klan Sun Er secara acak berbicara Dia mengangkat tangannya dan kabut berlama-lama berkumpul di telapak tangannya Segera itu berubah menjadi wajah halus dan tampan dari seorang pria Senyum yang langka dan hangat terungkap di wajahnya yang cantik ketika dia melihat wajah ini Lin Ying juga tertawa ketika mendengar ini Dia dengan girang berkata Aku pikir nona muda itu pasti akan tertarik dengan apa yang harus aku katakan Mata Sun Er terdiam di wajah pria yang diaglomerasi dari kabut Matanya yang cantik melirik Lin Ying ketika dia mendengar kata-katanya Dia kemungkinan tersenyum dan berkata Semoga berbicara Lin Ying terbatuk perlahan dan perlahan berkata Menurut berita terbaru yang aku dapatkan Seorang pemuda bernama Shoyen telah muncul di wilayah utara Central Plain Kabut yang telah berkumpul di wajah seseorang tersebar tinggi Sosok melengkung seperti bergetar lembut pada saat ini Beberapa saat kemudian Dia menghirup nafas lembut dengan udara dingin dan bertanya Apakah kamu yakin? Dari apa yang aku pikirkan Ada peluang bagus bahwa itu dia Lin Ying tersenyum sambil menjawab Wanita itu tiba-tiba berbalik Penampilannya yang indah dan elegan saat ini Mengandung sukacita yang langka Dia turun dari puncak gunung Jejaknya ditentukan dan tanpa ragu sedikit pun Berikan perintah bahwa itu aku akan meninggalkan guril Dua sinar cahaya melesat dari langit yang jauh Angin yang diciptakan dari kecepatan tinggi bersiul terus-menerus di udara Kami sekarang berada di wilayah di perbatasan wilayah utara Namun jika kita hanya mengandalkan terbang kita sendiri Ada kemungkinan bahwa akan membutuhkan dua hingga bulan untuk mencapai wilayah field Namun kami cukup beruntung Ada sebuah kota Sky Maple City tidak jauh dari tempat ini Secara kebetulan ada lubang cacing yang mengarah ke tengah central plane disana Jika kita mengambil rute itu Kita akan dapat menghemat lebih dari separuh waktu Lin Yan yang memimpin di depan Tiba-tiba memutar kepalanya dan berbicara kepada Sioyan Tua sinar cahaya melintas di langit Sioyan mengangguk setelah mendengar ini Yang dia inginkan adalah tiba di wilayah field sesekera mungkin Jika dia memperkirakan waktu Dia telah dipisahkan dari kelompok dokter peri kecil selama setengah tahun Dia bertanya-tanya bagaimana nasib mereka Namun kamu harus menyembunyikan penampilan kamu semaksimal mungkin Setelah masalah dengan gunung lightning Reputasi kamu saat ini tidak kalah dengan Feng Kier Selain itu, kamu memiliki apa yang disebut dengan asin phonic essence group dalam tubuh kamu Aku khawatir Feng Kier tidak akan menyerah Dia akan mencari mudiam-diam Lebih baik kamu untuk menutupi penampilan kamu sedikit Lin Yan mengingatkan Sioyan alami menolak saran Lin Yan Feng Zunji juga telah menyebutkan bahwa Itu dia harus mencoba untuk menghindari konflik dengan suku heaven heaven poinic Saat ini Orang-orang itu bukanlah individu biasa Jika hubungan mereka memburuk Mereka akan sangat sulit ditangani Ini terutama terjadi pada prakondisi Mereka harus berurusan dengan hall of thought Sioyan mengambil barang seperti kunyit dari store penyimpanannya Dan meletakkannya di atas wajahnya Benda ini mungkin tidak berguna melawan ahli bermata tajam Tapi itu adalah cara yang sangat nyaman Untuk menyembunyikan penampilan seseorang Lin Yan tersenyum dan menganggu Ketika ia melihat Sioyan Sekali lagi berubah menjadi penampilan biasa Yang melihat Lin Yan ketika mereka telah bersatu kembali Setelah itu dia berbalik dan melihat ke depannya Garis samar-samar kota besar muncul di ujung pandangan mereka Ayo pergi kami tiba mempercepat Lin Yan melambahkan tangannya setelah itu Dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju kota yang jauh Sioyan mengikuti di belakangnya Seperti kata pepatah Ekor kuda akan mati karena berlari Jika seseorang mengikuti pemandangan gunung dan berlari Meskipun mereka sama-sama dapat melihat garis besar kota Lin Yan masih harus terbang selama hampir 20 menit atau lebih Dengan kecepatannya sebelum kota besar itu secara bertahap muncul di depan mata mereka Mereka berdua turun dari langit dan berhasil memasuki kota yang disebut dengan Sky Maple City Sioyan tidak terburu-buru menuju Wall Hall Setelah memasuki kota Sebaliknya ia menuju ke rumah lelang terbesar di kota Setelah itu ia menghabiskan cukup banyak uang dan membeli 3 jenis api binatang Jenis-jenis api binatang ini biasanya diperoleh dari tubuh binatang ajaib Kekuatan mereka tidak dianggap bagus Beberapa bahkan gatel ketika membandingkan dengan api yang teragglomerasi dari daugin Tentu saja kita juga harus melihat level dari magical beast Api monster itu di dalam beberapa monster tiir yang sangat kuat secara bertahap alami cukup kuat Salah satu contohnya adalah api hitam yang tidak biasa dari vengking earth Jika salah satu ibn tua dari suku langit siluman iblis muncul Itu mungkin bahwa itu bahkan jika sioyan melepaskan terang api teratai gajet hingga batasnya Dia mungkin tidak dapat menegakkan pihak lain Ini adalah jelas antara Lin Yan juga cukup mengejutkan bahwa itu sioyan sedang mengumpulkan api binatang seperti itu Namun melihat bahwa itu sioyan tidak memberikan penjelasan Dia memilih untuk tidak bertanya Hanya setelah sioyan mengumpulkan semua hal yang dia butuhkan Lin Yan memimpin sioyan ke pusat Sky Maple City Sioyan berdiri di tanah terbuka yang luas di pusat Sky Maple City Dia berlubang cacing hitam ke tinggi tribu kaki dan tanpa sadar menghirup udara dingin Kemungkinan besar orang itu hanya bisa menemukan barang spektakuler di daratan tengah Wall hole Sky Maple City dibuat oleh 2L Dozen bersama Dan tidak ada badai yang muncul setelah bertahun-tahun penggunaan Dengan demikian, lalu lintas manusia di dalam Sky Maple City berada pada tingkat Yang tidak akan ada foto lain dalam jarak 500 meter yang bisa dibandingkan dengannya Lin Yan tersenyum dan bucara ketika dia melihat secara alami sioyan yang terkejut 2 Dojun tidak heran Sioyan tiba-tiba memahami setelah mendengar ini 2 Eric Dojun yang dia lihat selama tahun-tahun ini dapat dihitung dengan satu tangan Mereka pada dasarnya adalah beberapa yang sioyan telah lihat di lightning mountain beberapa hari yang lalu Di masa lalu, kekuatan seperti itu benar-benar tidak bisa dicapai dari sudut pandangnya Ayo pergi, sudah sangat terlambat Jika kami menunda lebih lama, Wall hole akan ditutup untuk hari itu Lin Yan melambahkan tangannya dan dengan cepat menaiki tangga Setelah membayar 2 lembar uang tol yang mahal kepada penjaga di depan Wall hole Mereka berdua berhasil memasuki Wall hole Lin Yan mengeluarkan sebuah perahu kecil seukuran lapak tangan sebelum memasuki Wall hole Sioyan telah melihat benda ini Sebuah perahu luar angkasa Itu adalah transformasi yang tidak bisa digunakan untuk terbang melalui Wall hole Ketika kelompok sioyan tiba di daerah tentengah saat itu Mereka juga telah menunggangi benda kecil ini Namun, jelas bahwa itu kualitas perahu ini milikinya tidak terlalu bagus Itu tampak sangat sederhana Harga perahu luar angkasa sangat mahal Benda ini mungkin tampak sederhana dan kasar Tetapi harganya lebih dari 2 juta poin emas untuk mendapatkan tangan aku di atasnya Aku telah mempertaruhkan nyawa aku untuk mengendalkan membunuh 2 peringkat 6 magical beast Untuk mendapatkan 2 juta poin emas Wajah Lin Yan berubah sedikit merah ketika dia melihat mata sioyan dan disini dia segera membela diri Hehehe, bagaimanapun beruntung aku berhasil Untungnya setelah memasuki buah setelah membunuh kedua peringkat 6 magical beast Kelencahan teknik jauh aku berlatih diperoleh dari teman Ini mungkin terlihat jelek ketika sedang digunakan Tetapi kerampilan kelincahan ini berada di keras menengah Lin Yan menjadi sedikit terpesona ketika dia berbicara sampai akhir Sepertinya dia telah mendapatkan cukup banyak dari pertemuan uniknya Teknik kelincahan apa yang disebut Dao ini? Sioyan agak penasaran Dia telah melihat teknik kelincahan Lin Yan Meski tampak gelek itu cukup praktis Berdancing, dodging, first tip, Lin Yan menggosok kepalanya dan berbicara dengan sedikit malu Nama kelincahan ini Dao teknik tidak digunakan Dengan nilai ornamental sama seperti cara itu digunakan Ini adalah teknik kelincahan Dao yang bagus Dengan teknik Dao kelincahan ini Ada kemungkinan bahwa itu bahkan sekitar 6 bintang Dao buang tidak akan dapat melukai kamu Sioyan melihat antrian di depan Menganggu dan membalas dengan lembut Tangkah pengamatan bebek-bebek Galilawan ini juga memiliki metode yang cukup untuk yang dikenal sebagai metode batasi api Namun hanya di kelas tingkat menengah rendah Hehe, aku bisa mencapai kekuatan ini selama tahun-tahun ini semua berkat metode batasi api ini Lin Yan bergerak lebih dekat ke Sioyan dan dengan bangga tertawa Sioyan juga tertawa ketika dia mendengar ini Jantungnya segera menghalang nafas lembut Saat ini, play mantah terjebak di kelas tingkat menengah rendah Metode key tingkat ini mungkin cukup baginya ketika ia berada di kelas Dao buang Tapi sekarang dia telah maju ke kelas Dozong Persyaratannya untuk metode key juga lebih-lebih keras Sepertinya dia perlu meningkatkan level key metode cepat Aku akan memasuki wilayah build dan juga harus menyiapkan beberapa item Segera mungkin api yang telah aku dapatkan Ketidak life transforming claim yang tersisa hanya akan mendukung penggunaan aku dari kemasin api lontus sekali Ini tidak cukup Sioyan berpikir dalam hatinya Meskipun dia sudah maju ke kelas Dozong Satu-satunya kartu tutup yang kuat yang dia miliki Yang bisa membunuh ibis kuat seperti bagian adalah api kemadang kebakaran ini Oleh karena itu, dia perlu mempersiapkan hal ini sebelumnya Wilayah build terletak di tengah wilayah central plan Selain dari build tower, ada banyak pasti kuat yang tidak lebih lemah dari wind lagging pavilion disana Jika dia tidak bertahan di tempat ini Dia akan merasulit untuk menabigasi jika dia tidak memiliki kekuatan beberapa kata Sementara sioyan tenggelam dalam pikirannya Astri yang telah mencapai giliran mereka Mereka berdua melangkah maju dan memasuki lubang cacing besar Ketuasi spasial muncul dan kekuatan keduanya menghilang ke dalamnya Bagian dalam perowongan ruang hitam gelap memiliki dua dinding spasial yang telah dibuat dari kekuatan spasial di luar sisi Jika pandangan seseorang melewati dinding merah putih, seorang akan dapat melihat kekosongan tanpa akhir di luar Kegelapan semacam ini tampaknya tidak ada habisnya Menyebabkan seseorang merasakan kedinginan di dalam hati seseorang Sioyan duduk di perahu ruang sesederhana dan kasar sementara Lin Yan duduk di depan Dia tidak setuju menggunakan perahu ruang saat itu maju Ada cukup banyak perahu ruang berukuran di sekitar mereka yang juga dipenuhi sejumlah orang Dengan begitu banyak orang berpergian terowongan ruang yang tenang tidak lagi tampak sedih Ada tawa, ada suara-suara mengobrol yang berulang kali tularkan dari sekitar mereka Kami akan membutuhkan setidaknya satu bulan untuk melewati walk-walk ini Kamu harus beristirahat dulu, tidak apa-apa jika aku mengendalikan perahu ini Lin Yan menolak dan berbicara Sioyan setelah kapal luar angkasa berada di jalur yang penting Sioyan tidak menolak tawaran Lin Yan ketika dia mendengar ini Dia tersenyum dan menganggung secara kebetulan Ia membutuhkan waktu bulan ini untuk berlatih sekitar peraturan klaim Sebuah pikiran melewati pikiran Sioyan dan gulir merah segera muncul Ada panas yang dipancarkan sama-sama darinya Ini secara alami sekir penciptaan api Sioyan telah diperoleh dari demon plan saat itu Keterampilan plan kreasi lama membutuhkan tiga orang untuk berlatih untuk membangun api transformasi hidup Namun gulungan ini di tangan Sioyan telah mengalami banyak perubahan oleh olbron demonokos telah bertahun-tahun Tidak hanya tidak membutuhkan tiga orang Transforming plan yang terbentuk tidak akan lagi mengurat dari hidup di dalam tubuh seseorang Itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sikil aslinya Tidak menyebabkan Sioyan akhirnya terkejut dengan memperoleh demon tanah tua Meningkatkan teknik dong bukanlah tubuh yang mudah Tangan Sioyan perlahan membuka gulungan itu Kekuatan spiritual yang juga masuk Sejumlah besar informasi segera melonjak dalam pikirannya Informasi ini secara alami adalah metode pelatihan sebenarnya dari segi penciptaan api ini Sementara Sioyan telah menutup matanya dan mempelajari teknik keterang-penciptaan api Kapal luar angkasa terbang dengan cepat di bawah kondalai linjan Terbang menuju ujung terowongan luar angkasa yang sangat jauh Pintu keluar menuju tengah central plan Wilayah yang memiliki daya tarik yang lebih besar dari wilayah utara Banyak sinar menyala di terowongan yang luas Orang bahkan bisa melihat garis besar beberapa perahu Linjan sendiri cukup untuk menangani masalah mengendalikan perahu walangkasa Oleh karena itu, Sioyan tidak perlu mengalihkan perhatiannya Dia menempatkan semua fokusnya pada skill penciptaan plan Jika dia mempelajari skill penciptaan ini Dalam perjalanan suatu bulan ini Terowongan ruang angkasa Itu akan menguntungkan bagi Sioyan Tentu saja, skill penciptaan api ini adalah teknik jauh tingkat atas dari Dermont Plain Valley Selain alami akan ada sesuatu yang luar biasa untuk itu Dan itu mungkin akan mencakup sulit Jika seseorang ingin menguasainya dalam waktu singkat Namun ini jelas menghalangi Sioyan Karena dia memutuskan untuk berlatih Perhatian Sioyan Menjadi sepenuhnya asik dalam metode pelatihan tercatat dalam burungan pada hari pertama perjalanan The Flame Creation Skill Dari masa lalu membutuhkan tiga orang untuk berlatih bersama Dan mengorbankan kekuatan hidup mereka untuk menciptakan life transforming flame Namun setelah peningkatan tambahan oleh older brown demon ghost selama bertahun-tahun Skill flame creation saat ini benar-benar berbeda dari bentuk sebelumnya Setelah mempelajari keterampilan penciptaan flame yang ditingkatkan ini dengan benar Gio yang tanpa sadar merasa tercengang dengan kemampuan rodemon tanah tua Kelemahan skill keterampilan flame ini telah diperbaiki olehnya Tentu saja Sebagai hasilnya Metode pelatihannya sudah membosankan menjadi lebih rumit Menurut apa yang tercatat di bulungan Keterampilan flame yang ditingkatkan membutuhkan tiga jenis api binatang Setelah itu Seseorang harus menggabungkan tiga jenis api binatang di tubuh seseorang Dan menggunakan dauki seseorang untuk memurnikan dan memadatkan mereka Berkali-kali sampai mereka disempurnakan sampai batas mereka Setelah itu Seseorang harus sempurna menggabungkan tiga api binatang ini bersama-sama Jika salah satu berhasil Keseorang akan membentuk bibit api Api transformasi hidup Tentu saja Gumpalan biji api ini secara alami tidak akan dapat mendukung penggunaan siolnya dari pemusnahan lotus api Dia perlu menemukan berbagai api binatang Memurnikan mereka sesuai metode yang dicatat dalam keterampilan penciptaan api Dan menggabungkan mereka ke dalam biji api ini Memungkinkan benih api untuk terus memperluas dan memperkuat Ini mungkin tidak terlalu sulit jika seseorang hanya mendengar prosedurnya Tetapi itu bisa berakhir dengan menundukkan kebanyakan orang jika seseorang mencobanya Bagian yang bagus adalah api binatang yang sangat umum Satu biasanya akan dapat membeli beberapa dari rumah lelang besar Namun bukanlah hal yang mudah untuk membuat mereka bergabung dengan aman di dalam tubuh seseorang Setiap api mendiskriminasikan satu sama lain Itu adalah kasus plan surgawi dan juga kasus untuk api binatang Jika seseorang cerobot saat menggabungkan ketiga api binatang Seseorang akan berakhir dengan menderita luka seriut Selain itu jika bahkan seseorang dengan aman menggabungkan ketiga jenis api binatang dalam tubuh mereka Memurnikannya juga merupakan kebanyakan pahit Persyaratan untuk kekuatan spiritual seseorang sangat keras Setelah semua penyempurnaan keterampilan flem kreasi cukup istimewa Benang muda mengharuskan seseorang untuk memaksa daudi seseorang penyala api selama penyempurnaan Seperti itu akan mengharuskan seseorang untuk memperhatikan setiap perubahan kecil di dalam api Jika kekuatan spiritual lemas tidak mungkin untuk melakukan tugas ini Langkah terakhir untuk menggabungkan tiga api Setelah mereka disempurnakan bersama-sama juga merupakan tugas yang berbahaya Jika ada yang salah selama proses itu Merger akan berakhir gagal Dan ledakan nyala api di dalam tubuh seseorang akan berakhir dengan menyebabkan kehilangan lebih dari satu Karena alasan di atas ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa itu kesulitan berlatih skill Keterampilan flem ini jauh lebih sulit daripada versi berlatih versi aslinya Setelah memahami kesulitannya Bahkan Xio yang akhirnya merasa agak berkata-kata Itu older iblis Bronokos memang layak menjadi gintang tujuh dozong Dia mampu meningkatkan keterampilan flem kreasi Menggunakan metode ini Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya Black transforming flem Yang diciptakan oleh skill penciptaan flem saat ini Tidak lagi melukai kekuatan hidup di dalam tubuh seseorang Oleh karena itu Keterampilan flem kreasi telah meninggalkan reputasinya yang buruk terhadap diri sendiri Kekuatan spiritual Xio yang perlahan ditarik dari bulungan itu Dia mengembuskan napak panjang dan merenung sejenak Dengan gelombang tangannya Tiga botol biyok muncul Ada tiga kelompok api terbakar yang menyala-nyala di dalam botol batu biyok Warnanya biru, coklat, dan merah Tiga kelompok api ini secara alami ada tiga jenis api binatang yang diperoleh sioyan dari rumah lelang Ketiga api binatang ini dimaksudkan untuk digunakan berlatih keterampilan flem kreasi Sioyan melirik ketiga kelompok api yang menyala dan tertawa dingin Orang lain mungkin sedikit takut menggabungkan mereka ke dalam tubuh mereka Tetapi sioyan saat ini bisa disebut spesialis pemadam kebakaran Ada tiga jenis api surgawi di dalam tubuhnya Dan kekuatan dari api binatang ini jauh lebih rendah daripada api surgawi Sioyan membuka mulutnya dan kekuatan hisap melonjak keluar Dia menarik tiga api binatang ke dalam mulutnya dan menelannya Tiga jenis api baru saja memasuki tubuh sioyan Kemudian ketiga gelazat oclotus potfile menerkam mereka Mengelilinginya sebelum mereka bahkan bisa melepaskan panas The heaven flame adalah bagian atas semua api Di depannya api binatang ini hanyalah gorengan kecil Bahkan mici api mereka yang semakin naik daun menjadi jauh lebih lamban Sioyan tersenyum ketika melihat ini Proses ini benar-benar terlalu sederhana dan bukan merupakan tantangan baginya Bahkan tanpa gelazat oclotus potfile yang melindungi bagian dalam tubuhnya Dengan tubuh ini yang telah mengalami penyempurnaan dari banyak harta alam Seperti heaven, mountain, blood, pole, dan action, poetic, action, blood Dia hampir tidak akan dirugikan bahkan jika makhluk buah ini api meledak Sebuah pikiran melewati sioyan karena ketiga jenis api binatang ini menjadi lebih lamban Tiga bandel dauki yang kuat bercampur api hijau jade dengan cepat lonjak keluar Setelah itu mereka masing-masing memungkus masing-masing kelompok api binatang Langkah kedua, penyempurnaan Diyoyan berbumam di dalam hatinya Dauki segera bergerak sesuai keinginannya Berubah menjadi tiga kelompok api dengan cepat memutar dauki Mengikuti rotasi kelompok dauki Tekanan Tekanan dalamnya yang melonjak di bawah tekanan ini Tiga kelompok bespale mulai bergantian antara warna terang dan gelap Tementara kekuatan tekanan melonjak Kekuatan spiritual sioyan juga menyerang ke dalam api Segera dini api dalam api binatang mulai berubah Mereka mempelajari secara rinci oleh sioyan Menggunakan ini Sioyan merasakan tekanan di dalam dan menemukan apakah dia harus memperkuat atau melemahkannya Dengan kekuatan spiritual saat ini Kekuatan tugas ini adalah hal yang sangat sederhana Semua berjalan lancar Semua langkah mulai berkembang dengan cukup lancar Di bawah pengawasan kekuatan spiritual yang luar biasa dari sioyan Penggabungan dan penyempurnaan dimulai tanpa kecelakaan Tentu saja penyempurnaan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat Diperlukan priode panjang perbaikan terus-menerus Untuk benar-benar mempunyai ketiga jenis api binatang Sioyan mengerti hal ini Oleh karena itu semua perhatiannya ditempatkan pada penyempurnaan Setelah masuk ke negara pelatihannya Dia memiliki banyak kekuatan spiritual Dan dia tidak perlu khawatir tentang kelelahan Waktu di dalam terowongan dengan cepat berlalu Sementara sioyan sangat asyik dalam penyempurnaan Selama priode waktu ini Lin yang bisa mengatakan bahwa itu sioyan sedang berlatih Jadi dia tidak menggagunya Ini mungkin sioyan melakukan pemburnian api binatang tanpa masalah lain Satu hari setelah lain-lain berlalu dalam walk hall Menonton ini Namun sioyan tetap di negara pelatihannya Dia menunjukkan tanda-tanda bangun Melihat ini Lin yang juga tidak berani mengganggu dia Takut dia mungkin saatnya sengaja menyebabkan sesuatu yang salah dengan sioyan Waktu berlalu 20 hari berlalu dalam sekejap mata Lin yang telah mengendalikan kapal luar angkasa selama 20 hari Untung dia saat ini adalah ahli Dauhuwang dan Mbahhuwang Itu kapal luar angkasa tidak menghabiskan banyak sekali Dauki Oleh karena itu Lin yang mampu bertahan Di sisi lain Sioyan tampak seperti seorang biarawan tua yang sedang bermeditasi Selama 20 hari ini saat dia duduk di dalam kabin Jika Lin yang tidak bisa merasakan kekuatan hidup dalam tubuh sioyan Itu mungkin bahkan dia akan berpikir bahwa Itu sesuatu telah terjadi pada sioyan selama pelatihannya Oh orang ini Hanya apa yang dia latih Dia tetap dalam kondisi latihannya untuk waktu yang lama Lin yang duduk di depan perahu Tangannya menuangkan gelombang Dauki ke dalam perahu ruang dengan cara kebiasaan Setelah itu dia melihat sioyan di kabin menggeleng tak berdaya dan bergumam pada dirinya sendiri Sementara Lin yang bergumam pada dirinya sendiri Tubuh sioyan yang tidak bergerak bahkan sedikit selama 20 hari Sedikit gemetar Matanya yang tertutup rapat perlahan dibuka Joy melonjak wajah lin yang ketika dia melihat sioyan yang tiba-tiba membuka matanya Setelah itu dia menggelai nafas lega Tetapi tidak mengatakan apa-apa untuk menggaguh sioyan Sioyan yang telah membuka matanya menggelai nafas panjang Joy juga melintas di dalam matanya Telapak tangannya terbuka dan tiga api jempol berukuran tak berarti muncul dengan tenang Setelah itu mereka terbang di jarinya seperti roh Panas samar-samar dipancarkan Setelah 20 hari pelatihan sioyan yang tak kenal lelah Tiga jenis api binatang tak diragukan lagi berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya Akhirnya aku menyelesaikan penyempurnaan Sioyan mengelola nafas lega di dalam hatinya Saat dia mempelajari tiga api binatang kecil ini Jika bukan karena kekuatan spiritualnya yang luar biasa Kemungkinan dia tidak akan mampu bertahan dalam penyempurnaan yang berkepanjangan ini Jika orang lain yang mencoba ini Kemungkinan seseorang akan mengalami kesulitan untuk memperbaiki ketiga api binatang ini sejauh tanpa waktu setengah tahun Setelah semua mereka tidak memiliki api surgawi Untuk menekan mereka berikutnya Akan menjadi penggabungan langkah akhir Jika aku berhasil menggabungkan dan membentuk benih api Aku akan berhasil menguasai skill penciptaan plan ini Selama aku menemukan lebih banyak api binatang untuk memberinya makan di masa depan Cepat atau lambat akan tubuh menjadi life transforming plan Yang dibutuhkan untuk menggunakan fire lotus pemusnahan Si Yoyan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri Ada kesendirian di wajahnya saat dia berbicara Setelah semua langkah penggabungan akhir ini adalah langkah paling sulit dan berbahaya dari skill penciptaan api ini Mata Si Yoyan terfokus pada tiga gumpalan api di jari-jarinya Sesaat kemudian dia mengangkat kepalanya dan tersenyum meminta maaf kepada Lin Yan di depan perahu Dia berkata kemungkinan kamu perlu mengendalikan perahu luar angkasa selama perjalanan yang tersisa Keterampilan Dao yang aku latih ini masih tidak memiliki langkah terakhir Lin Yan menyeringai dan menganggu ketika dia mendengar ini Dia berkata ini masalah kecil Kamu hanya bisa bersantai dan berlatih selama tidak ada kejadian yang tidak terduga terjadi Selain itu harus ada 10 hari atau lebih sampai akhir walk hall Kamu harus bangun sebelum kita pergi Akan ada beberapa tonjolan ketika meninggalkan walk hall dan mereka mungkin akan mengganggu kamu Si Yoyan sedikit tersenyum Matanya kembali ketika gumpalan api kecil ekspresinya berasal-asal menjadi serius Kesuksesannya dalam mempraktekan skill penciptaan api akan menentukan apakah dia dapat terus menggunakan pebasmi api lotus itu miliknya Itu adalah langkah pembunuhan Si Yoyan Akan sangat rugi jika dia terus menggunakannya lagi Menggabungkan Si Yoyan dengan lembut menghempaskan nafas dan sekali lagi perlahan menutup matanya Tiga gumpalan binatang api di jarinya mengeluarkan suara saw dan memiliki tubuhnya Pikiran Si Yoyan tenggelam ke dalam tubuhnya Tiga gumpalan kecil api binatang berenang ke segala arah dalam sekompok api hijau jade Namun ketika mereka tiba di jarak tertentu dari api giyok hijau mereka akan mundur karena terkejut Di depan api surgawi Api binatang biasa menyerupai subjek melihat seorang kaisar Mereka merasa sangat takut Pikiran Si Yoyan terfokus pada tiga gumpalan api binatang yang disempurnakan setelah 20 hari kerja tanpa lelah Sesaat kemudian dia akhirnya memutuskan perintah dipancarkan dari hatinya Setelah rilis pesanan ini Kekuatan tak terlihat segera bergegas keluar dan dengan kuat meraih gumpalan api binatang Setelah itu dia menabrak mereka bersama dengan cara kekerasan Bang! Jenis api binatang bertabrakan satu sama lain dan kekuatan tolakan yang besar segera meletut Gerombolan api berwarna tiga menyebar Namun reaksi perlahan ditekan oleh Glass Lotus Heart Valley Yang benar-benar mengelilingi api binatang Kekuatan gelombang membuat kontrak dengannya Si Yoyan tidak peduli bahwa itu api telah meletus Sebuah pikiran melewati hatinya Dan kekuatan yang sangat besar dengan paksa menggabungkan tiga gumpalan api binatang bersama-sama Ketiga jenis api binatang itu ditekan paksa bersama Perlawanan mereka melonjak Dan permukaan yang awalnya tenang dari api tampak mendidih Gelembung-gelembung udara kecil berurang kali naik dari dalam api Seolah-olah itu akan meledak Perubahan nyala api tidak menyebabkan ekspresi Sioyan berubah Ketika dia mencoba menciptakan otus flem budak angri saat itu Benar-benar dianggap pengaduan jiwa Setiap kesalahan kecil akan menyebabkan dia binasa dalam flem surgawi Dibandingkan dengan adegan saat itu Tiga jenis api binatang itu benar-benar masalah yang sederhana Meskipun itu masalah sederhana Itu langkah yang perlu dilakukan untuk mempraktekkan segi penciptaan api Oleh karena itu Sioyan secara alami perlu mengerahkan semua usahanya Namun dengan pengalaman menggabungkan flem surgawi sejak saat itu Sioyan tidak tampak sangat sibuk selama merger kali ini Kekuatan spiritualnya menyerbu nyala api yang sedang digabung dengan kecepatan seperti kilat Saat kekuatan spiritual menyerang api Sioyan merasakan kekerasan liar yang menyebar di dalamnya Itu seperti gunung berapi yang hendak meletus tiga jenis api menahan satu sama lain Setiap kali api bertabrakan Kekerasan dalam api masing-masing akan tumbuh sedikit lebih Jika berlanjut letusan akan terjadi cepat atau lambat Hati Sioyan secara bertahap menjadi serius saat ia merasakan Virasat dari gunung berapi meletus di dalam api Sebuah pikiran melintas di pikirannya Dan nyala hijau giyok yang ada di sekitarnya berkurang ukurannya Setelah penyusutan ini Tekanan di dalam api hijau jadi tiba-tiba melonjak Menyusul ekspansi tekanan yang cepat Kekerasan liar di dalam api itu tumbuh berkali-kali Dalam sekejap itu tampaknya akan meletus Namun Sioyan tidak menunjukkan indikasi melemahkan cengkramannya Bang tekan menjadi menakutkan Dan nyala api yang dengan paksa disatukan Tidak bisa lagi menahannya Suara terendam muncul tiba-tiba meledak seperti gunung berapi Api yang meletus dengan ledakan nyala api Riak api yang kuat menyebar ke segala arah Setelah itu ia bertabrak dengan glazed lotus hot flame di sekitarnya Kekuatan liar dan kekerasan menyebabkan api teratai glazed berkultuasi Kekuatan liar kekerasan benar-benar dituangkan melawan api teratai glazed Namun untungnya Sioyan sudah siap Oleh karena itu Flash lotus hot flame tidak tersebar oleh kekuatan itu Jika tidak Bahkan kekuatan tubuh Sioyan Dia akan sedikit menderita jika dia menerima pukulan seperti itu Meskipun kekuatan dari nyala api yang meledak ditekan Tampaknya penggabungan ini tampaknya tidak terlalu berhasil Tiga gumpalan api di dalam api hijau jadi telah tersebar Tiga biji api sangat kecil hanyut di dalam Ketiga biji api ini sangat kecil Sikapnya berkedip-kedip tampak seolah-olah mereka akan dipadamkan Hanya dengan bernapas di dekatnya Selama ledakan Tiga gumpalan api tampaknya telah kehilangan kekerasan liar yang tersembunyi di dalam mereka Mereka hanyut seperti lilin Hati Sioyan mengelan nafas lega saat dia melihat tiga gumpalan bibit api Yang bisa dipadamkan hanya dengan nafas Dengan segera Dia mengeluarkan tawa lembut sebuah pikiran melewati hatinya Dan tiga gumpalan biji api berkibar sebelum melakukan kontak satu sama lain Kontak kali ini tidak menghasilkan reaksi yang kuat seperti sebelumnya Di bawah kendali tersembunyi kekuatan spiritual Sioyan Tiga gumpalan biji api diam-diam dicampur bersama Setelah itu Tiga gumpalan api mulai menunjukkan tanda-tanda penggabungan Di bawah penindasan cerdik Sioyan telah dibuat di sekitar mereka Tanda-tanda itu sangat redup Namun Mereka masih terdeteksi oleh kekuatan spiritual Sioyan Segera suka cita melonjak di dalam hatinya Dia menatapkan pikirannya dan mempertahankan tekanan khusus Saat dia perlahan-lahan dan secara bertahap menggabungkan tiga gumpalan biji api Penggabungan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dari upaya sehari Ini adalah pekerjaan halus yang membutuhkan priode panjang tekanan stabil Oleh karena itu Seseorang perlu menggunakan kekuatan spiritual Ketua seseorang untuk mengendalikan setiap perubahan kecil di dalam api Namun dengan kekuatan Sioyan ia mampu menyelesaikan sebagian besar langkah-langkah ini dengan sempurna Semua yang perlu dia lakukan adalah menunggu waktu berlalu Suatu hari setelah yang lain berlalu Sementara Sioyan fokus pada penggabungan ketiga jenis api binatang ini Namun dalam sekejap mata hampir sembilan hari berlalu Setelah hampir 29 hari perjalanan Kapal luar angkasa mendekatan di ujung wall hole Lin-nya duduk bersila di bagian depan perahu Dia terbiasa menuakan gelombang dauki ke dalam perahu sebelum menggosok dahinya Ada ekspresi lelah di wajahnya Kontrol satu bulan mungkin tidak melahkan bagi daukinya Tetapi itu menghabiskan banyak perhatian Kami akan meninggalkan wall hole setelah hari lain Apakah orang ini belum selesai Lin-nya melihat Sioyan yang berada di kabin kapal Setelah itu dia melihat perahu ruang lain yang tampak sangat bersemangat Karena mereka akan tiba di tujuan mereka Dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak Sepertinya dia telah menjadi perahu untuk Sioyan selama sebulan Akan ada riak ruang instan ketika meninggalkan wall hole Sioyan pasti akan terganggu oleh saat itu Jika situasi seperti itu berakhir Menyebabkan dauki di tubuhnya bergerak liar Itu tidak akan menjadi masalah sederhana Lin-yan merenung sejenak sebelum menghela nafas pelan Lupakan jika dia membangun sebelum kita meninggalkan wall hole Aku hanya bisa membangunkannya dengan paksa Lin-yan buru-buru menguatkan perhatiannya setelah mengambil keputusan Dia mengendalikan kapal luar angkasa dan mempertahankan kecepatan yang stabil Perahu berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju ujung wall hole Waktu satu hari tidak dianggap panjang Selama periode waktu ini Sioyan masih tidak menunjukkan tanda-tanda terbangun Hal ini menyebabkan wajah Lin-yan tanpa sadar mengungkapkan ekspresi kecemasan Dia jelas bisa merasakan kekuatan spasial di tempat ini menjadi lebih padat Mereka semakin dekat ke pintu keluar wall hole Lin-yan sedikit mengangkat kepalanya Dia samar-samar bisa melihat cincin cahaya melingkar yang keperakan Lin-yan menoleh dan melihat Sioyan di kabin Akhirnya dia mengatukan giginya berdiri dan berjalan menuju Sioyan Tangan Lin-yan dengan cepat mengayun ke bahu Sioyan setelah masuk kabin Namun sebelum tangannya mendarat di bahu Sioyan Api hijau giyok melonjak keluar dari tubuh Sioyan dengan cara seperti kilat menembaki Lin-yan Ekspresi Lin-yan berubah ketika dia melihat ini Dia bisa merasakan energi yang menakutkan di dalam api jadi hijau Dia manuper tubuhnya dan teknik kelincahan jelek dengan cepat ditampilkan Dia menghindari api hijau jadi dengan itu Sebelum Lin-yan bisa menghalai nafas lega setelah menghindari api Angin panas tiba-tiba menerkam dari belakangnya Dia membalingkan kepalanya ketakutan dan melihat bahwa itu api hijau giyok dengan cepat membesar di matanya Bahkan dengan bantuan keterampilan yang tidak biasa Lin-yan Ia akan kesulitan menghindari dari jarak sedekat itu Oleh karena itu ia hanya bisa menyaksikan saat nyala api menuju tubuhnya Berhenti Untungnya tangisan lembut tiba-tiba terdengar dalam kabin seperti api giyok hijau hendak menabrak tubuh Lin-yan Api itu berhenti dengan sikap sangat patuh Namun suhu panasnya menyebabkan rasa sakit membakar naik di punggung Lin-yan Dia buru-buru melompat ke samping sebagai hasilnya Lin-yan merasakan ketakutan berlama-lama di hatinya saat dia menatap api giyok hijau setelah melompat ke satu sisi Hanya kemudian melakukan Lin-yan menoleh ke si O-yan yang membuka matanya di beberapa titik Dia tertawa pahit Kamu akhirnya terbangun Si O-yan tersenyum dan menganggu ke arah Lin-yan Dia mengulurkan tangannya dan menarik api hijau jadak di tubuhnya Setelah itu dia mengusap jari-jarinya dengan lembut dan gumpalan biji api seperti tulang pucat putih diam-diam naik dengan suara C Gumpalan api berwarna putih pucat ini adalah hasil dari penggabungan tiga jenis api binatang yang sukses Itu juga benih generasi baru Life transforming claim Di masa depan Si O-yan harus bergantung pada hal kecil ini untuk penggunaan pembahas min api lotus Si O-yan mengembalikan bibit api putih pucat ke tubuhnya dengan mata puas Baru kemudian dia berdiri dan berjalan keluar dari kabin Matanya mendarat di cincin berwarna perak yang sangat besar Jaraknya cukup dekat Dia tanpa sadar menyeringai Pilar region 3000 burning flame Aku tiba Di tanah terbuka yang luas yang tertutupi pecahan batu Ada panggung batu yang sangat besar Lubang wall hole hitam gelap setebal ratusan kaki berada di tempat platform batu Itu perlahan berputar Sementara fluktuasi spasial yang mengejutkan merembes keluar Cici Keheningan serbihan batu di tanah terbuka berlanjut Sebentar sebelum suara yang dalam tiba-tiba muncul Segera penampilannya Orang bisa melihat bentuk gelombang wall hole setelah gelombang ria spasial yang intens Banyak figur manusia bergegas keluar darinya dalam garis lurus Semuanya mendarat mantap di tanah terbuka Kami akhirnya keluar Wall hole ruang sialan ini benar-benar terlalu sulit Lin Yan mendarat di tanah dan segera menghidup udara segar dari dunia luar Dia sepertinya tertawa seolah-olah dia berhasil melepaskan diri sesuatu Cio yang juga mengangguk dengan pikiran yang sama di samping Lin Yan Matanya menyapu ke segala arah Pada saat ini Ada cukup banyak sosok manusia yang telah keluar dari wall hole Oleh karena itu Tanah terbuka ini dengan cepat menjadi hidup Apakah tempat ini wilayah bil Cio yang menggosok kedua tangannya Menarik matanya yang ingin tahu dan bertanya Tidak Lin Yan menggelengkan kepalanya dan berkata Ini hanya bagian tengah dari daeratan tengah Ini juga dikenal sebagai wilayah tengah kepada yang lain Wilayah bil itu terletak di bagian tengah wilayah tengah Wilayah tengah Cio yang terkejut He 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 Jika seseorang menggambarkan daeratan tengah sebagai pusat benua doki Wilayah tengah ini akan dianggap sebagai pusat daeratan tengah Paksi teratas yang terkenal kebanyakan mendirikan markas mereka di wilayah tengah Lin Yan tersenyum sambil melanjut Dan tempat yang saat ini kami berada adalah bagian barat daya wilayah tengah Paksi-paksi yang paling terkenal di daerah ini adalah lembah suara dan lembah api terbakar Kedua paksi besar ini adalah tuan di sisi selain dari dua paksi besar ini Ada sejumlah paksi berbagai ukuran yang tak terhitung jumlahnya Namun mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan lembah suara atau lembah api yang terbakar Hal yukin juga berada di wilayah barat daya ini Membakar lembah api Hatis yo yang segera bergerak ketika mendengar ini Dia sudah lama menengar nama paksi ini Selain itu Skyfire 3 Misterius Cheng yang telah menemani selama bertahun-tahun Juga milik paksi ini Oleh karena itu Sio yang benar-benar tertarik pada mereka On Hall On Tower Tau City Sektor Valley War Valiun Kekuatan dari Burning Flame Valley dan Soul Valley Harus lebih kuat daripada Wind Lightning Pavilion Terutama Burning Flame Valley Ini memiliki ratusan tahun sejarah Dan ini memiliki landasan yang cukup kuat He he Selain itu Aku diam-diam memberitahumu bahwa Itu adalah Heavenly Flame Yang disebut Cumbilan Naga Lightning Flame Dalam Burning Flame Valley Lin Yan tiba-tiba bersandar dekat dengan Syoyan Secara misterius mengungkapkan beberapa informasi Lin Yan tersenyum lembut Dia merasa agak tidak berdaya Meskipun dia tahu itu Burning Flame Valley Memiliki semacam Flame Surgawi Mustahil bagi Syoyan untuk melakukan apa-apa Lupakan kekuatan menakutkan yang dimiliki oleh lembah api pembakaran Bahkan jika dia bisa mendapatkan sembilan naga petir api Para ahli dari Burning Flame Valley Telah menempatkan segel sempurna di atasnya Sepertinya dia tidak akan memiliki cara menelannya Setelah mendapatkan sebaiknya Ia berakhir menyinggung paksi dengan kekuatan yang bahkan Lebih menakutkan dari Wind Lightning Babylon Meskipun itu tidak mungkin untuk Syoyan Untuk mengambil api sembilan naga petir Syoyan sangat tertarik dengan Skyfire di Misterius Cheng Setelah bertahun-tahun berlatih Dia juga secara bertahap memahami Betapa dalamnya perubahan misteri Skyfire 3 ini Terutama untuk seseorang seperti dia Yang memiliki lebih dari satu jenis Flame Surgawi di tubuhnya Itu bisa digambarkan sebagai membuat sesuatu yang ganas Bahkan lebih ganas Jika Syoyan bisa mendapatkan metode untuk pelatih Dua perubahan lainnya dalam Skyfire 3 Misterius Cheng Kekuatan bertarungnya pasti akan melonjak Jika aku memiliki peluang Mungkin aku dapat mencoba dan melihat Apakah aku dapat mencoba untuk mendapatkan perubahan Perubahan yang tersisa dari perubahan misteri Skyfire 3 Namun yang terbaik adalah tidak mengungkapkan bahwa Itu aku sudah tahu cara menggunakan Skyfire 3 Misterius Cheng Kecuali itu adalah keadaannya sangat istimewa Jika tidak Jika lembah api pembakaran ini sama keras dengan kepala wind lightning pavilion Kemungkinan besar itu aku akan menghadapi banyak masalah Si Yoyan merenung sejenak sambil bergumam di dalam hatinya Berapa jauh tempat ini dari wilayah Pil Si Yoyan mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Lin Yan Jaraknya jauh Namun ada cukup banyak lubang cacin jarak pendek di wilayah tengah Jika Harda mencapai wilayah Pil dalam 6 hingga 7 hari Lin Yan menghitung sebelum melihat Si Yoyan dan berkata Kota Tianhuang di mana klan Liu Qing berada Secara kebetulan ada salah satu kota yang harus kita lewati Kota itu memiliki wool yang mengarah ke wilayah Pil Si Yoyan merasa agak kaget ketika mendengar ini Dia segera tersenyum mengangguk dan berkata Itu juga baik Aku bisa pergi dan bertemu orang itu di sepanjang jalan Sudah berapa tahun sejak terakhir aku melihat Liu Qing Aku ingin tahu seperti apa dia sekarang Lin Yan berseri-seri dan mengangguk Liu Qing sekarang adalah kepala klan Bahkan pelatihannya lebih baik daripada bakat aku Ketika dia dan aku berpisah saat itu Dia sudah mencapai tingkat bintang 3 dauh huang Sekarang kemungkinan bahwa itu ia setidaknya telah mencapai tingkat bintang 7 dauh huang Karena kamu telah memutuskan Aku akan memimpin jalan Dengan kecepatan kami Kami harus dapat mencapai kota Liu Qing dalam satu hari Ji Yoyan tersenyum dan mengangguk Masih ada beberapa waktu sampai dimulanya pertemuan Pil Dia bisa mengumpulkan beberapa api binatang di wilayah sepanjang jalan Dan memperkuat gumpalan biji api Hidup transformasi api di dalam tubuhnya Lin yang tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu lainnya Setelah melihat bahwa itu Shio yang tidak menentangnya Punggungnya bergetar dan sepasang sayap doki terentang Tubuhnya bergerak dan terbang ke langit Seorang ahli kelas dohuang mungkin tidak dianggap terlalu langka di daratan tengah Tetapi bisa dikatakan diklaifikasikan di antara yang kuat Oleh karena itu Tatapan iri banyak dileparkan ketika orang-orang di fragment batuan di tanah terbuka melihat linnya naik ke langit Dengan mampu menjadi dohuang di usia yang sangat muda Kemungkinan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas Sementara semua orang merasa iri Kaki Shio yang menginjak udara kosong Dan dia dengan cepat naik ke langit Setelah itu Dia membuat sinyal ke tangan linnya Keduanya berubah menjadi sinar cahaya yang menghilang dari pandangan banyak tumpul di tanah terbuka Berjalan di udara Dozong Anak kecil itu sebenarnya ahli dozong Orang-orang di tanah terbuka akhirnya pulih setelah Shio yang dan linnya menghilang ke Cakrawala Mereka mencerkan banyak tanda tak percaya Dozong Bahkan di central plan Seseorang di kelas ini jelas orang yang kuat Banyak sekali orang berjuang keras untuk mencapai kelas ini Namun hanya sedikit yang akhirnya mencapai kelas ini Oleh karena itu sedikit mengherankan bahwa itu orang-orang ini akan kehilangan diri mereka Melihat bahwa itu Shio yang telah mencapai kelas dozong pada usianya Kota Tianhuang adalah kota yang tidak kecil dari Tianbei Citi Selain itu Kota ini memiliki wall hall yang menghubungkannya dengan wilayah fil Ini menyebabkan lalu lintas manusia di kota jauh Melebihi kemacetan di kota Tianbei Banyak pasti berbagai ukuran tinggal di kota Tianhuang Dua klan besar adalah pemimpin di antara mereka Salah satunya adalah klan Liu dan yang lainnya adalah klan Ceng Kedua klan ini dapat dianggap sebagai paksi terkuat di kota Tianhuang Tentu saja Kedua klan ini tidak memiliki kualifikasi untuk membangun transporter jarak jauh seperti wall hall Oleh karena itu wall hall tempat ini bukan milik salah satu dari dua klan besar Sebaliknya Pemiliknya adalah burning flame palae The burning flame palae adalah kemuasa sejati selama ribuan kilometer Pengendalian banyak kota Satu-satunya yang bisa bersaing dengan itu adalah lembah suara Namun Lembah suara ini selalu tertutup Jangkauan dari vaksin mereka tidak ada di tempat yang sama besarnya dengan burning flame palae Namun tidak ada yang berani meremehkannya Seseorang bahkan tidak perlu menggunakan kepalanya untuk mengetahui Itu sebuah vaksin dapat dibandingkan dengan burning flame palae bukanlah hal biasa The burning flame palae merupakan mengendalikan banyak kota dan kota Tianhuang ini Termasuk diantara mereka yang berada di wilayahnya Jika seseorang benar-benar membicarakannya Klan Li Yucheng dapat dianggap sebagai klan bawahan dari burning flame palae Hak pengelolaan wall hole ini diputuskan oleh bareng flame palae Tentu saja Praksi yang mengelolanya akan menjadi bos dari kota ini Selama tahun-tahun ini Hak pengelolaan telah berganti-ganti antara klan Li Yucheng Namun tidak ada pihak yang bisa mendapatkan hak pengelolaan untuk jangka panjang Ini mungkin semacam taktik yang digunakan oleh membakar lembah api untuk membuat mereka tetap mengawasi Dengan kecepatan Shoyan dan Lin Yan Mereka tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk sampai ke kota Tianhuang Dalam sehari mereka samar-samar dapat melihat garis besar kota Tianhuang Selama hari berpergian ini Shoyan akan mencari secara singkat Rentang penggunungan yang dilaluinya Oleh karena itu Ia memperoleh dua jenis api binatang lagi Meskipun mereka tidak terlalu kuat Mereka masih lebih baik daripada tidak sama sekali Shoyan secara acak menggabungkan dua jenis api binatang ke life transforming flame Dia tanpa sadar tersenyum ketika dia merasakan benih api secara bertahap semakin kuat Ada banyak jenis api kebakaran binatang di dunia ini Tidak sulit untuk mengumpulkannya Selain itu Dengan kekuatannya saat ini Itu relatif mudah untuk mendapatkan api buah selama dia memasuki pegunungan Dimana jenis-jenis majika lebih berkumpul Apakah ini kota Tianhuang yang kamu sebutkan Shoyan mengangkat kepalanya Melihat ke sudut yang jauh dari kota yang ditutupi oleh tanaman hijau subur Dan tanpa sadar tersenyum Lin Yan mengangguk Matanya menyapu sekelilingnya Sambil mengingatkan Shoyan Ini adalah wilayah lembah api yang terbakar Kamu harus berhati-hati jika kamu melakukan sesuatu Dan harus menghindari menggunakan Skyfire Tree Misterius Chang Meskipun Burning Flame Valley tidak melihat teknik Dao Mereka karena kehidupan mereka seperti Wind Lightning Pavilion Mereka pasti akan merasa agak tidak senang Ketika melihat orang luar menggunakan teknik Dao mereka Shoyan telah memberitahu Lin Yan tentang Skyfire Tree Misterius Chang selama perjalanan Menyebabkan dia menjadi sangat tercengang Dia tidak menduga bahwa itu Shoyan tidak hanya berlatih teknik Dao dari Wind Lightning Pavilion Tetapi juga memiliki teknik Dao dari Burning Flame Valley Oleh karena itu Lin Yan memberitahunya berkali-kali untuk menyembunyikan teknik Dao Shiyo yang tersenyum dan mengangguk Matanya mengikuti jalan utama kejauhan Ada sebuah kota yang sangat besar yang mengintip dari hutan Muncul seperti binatang raksasa yang tidak dapat dilihat oleh ujungnya Ayo Menurut apa yang kamu katakan Woholoko Tatian Huang ini harus dikendalikan oleh klan Liu kali ini Ini akan membuat segalanya menjadi lebih halus Selain itu Aku bertanya-tanya apa level yang telah Liu King capai selama bertahun-tahun ini Shiyo yang dengan lembut tertawa Karena rasa ingin tahu melintas di matanya Saat itu Liu King adalah eksistensi yang menempati peringkat tiga besar pada peringkat Quartiner Academy Pada saat itu Bahkan Shiyo yang memandangnya Namun Shiyo yang bertanya-tanya Apa tingkat yang telah dicapai Liu King setelah bertahun-tahun Shiyo yang dan Lin Yan berjalan menuju kota Ketika tembok kota megah Banyak membawa aura pirasat Muncul di depan mereka Manusia datang dan pergi di bawah gerbang kota yang menjulang tinggi Seluruh tempat itu dipenuhi dengan atmosfer yang berisik Mereka berdua dengan lancar memasuki kota Mereka melihat jalan yang luas dan di toko-toko dan gedung-gedung yang tak ada habisnya di kedua kota sisi jalan Masa hitam kepala manusia kebisingan yang mereka ciptakan di jalanan Berubah menjadi gelombang suara yang besar dan menyebar Membanjiri awan Kota Tianhuang benar-benar bersemangat Itu bahkan mungkin bisa dibandingkan dengan beberapa kota paling makmur di wilayah Black Corner Shiyo yang tanpa sadar menjentikan lidahnya dan memuji ketika dia melihat ke kota yang perkasa dan lalu lintas manusia Ini adalah wilayah tengah dari Central Plan Area tengah di seluruh benua Meskipun Black Corner Regents sudah cukup kuat Bagaimana bisa membandingkannya dengan tempat ini Lin Yan tertawa Dia sesegera mengidentifikasi rute mereka dan memimpin Shiyo yang ke lokasi rumah klan Liu Dia pernah tinggal di tempat ini untuk jangka waktu tertentu Oleh karena itu dia cukup akrab dengan kota Tianhuang Shiyo yang mengikuti Lin Yan Mereka berjalan di beberapa jalan panjang dan mengambil beberapa gelar giliran sebelum sebuah manor yang sangat luas muncul di depan mata mereka Manor ini sangat besar Selain itu Ada beberapa penjaga dengan senjata di tangan mereka saat ini di luar manor Pandangan muas pada mereka menyapu sekeliling mereka Shiyo yang terkejut ketika dia melihat pertahanan ketika dari manor Dia berkata terkejut Apakah ada kebutuhan untuk begitu banyak penjaga di siang hari bolong Lin Yan juga tertegun Sesaat kemudian Dia mengerutkan kening dan dengan lembut berkata Tampaknya ada sesuatu yang salah Kan Liu memposting begitu banyak penjaga di masa lalu Tunggu sebentar Begitu Lin Yan mengatakan ini Wajahnya mengembara sebelum dia menghentikan si orang pria yang tergesa-gesa berjalan lewat Dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum ketika dia berkata Teman Bolehkah aku tahu apa yang telah terjadi di kota Tianhuang ini Mengapa klan Liu bertindak seperti ini Orang yang Lin Yan telah berhenti meliriknya dengan ragu sebelum bertanya Apakah kamu datang dari tempat lain Saat ini klan Liu dan klan Cheng berjuang untuk hak pengelolaan walk hall Kedua klan telah memimpin cukup banyak orang ke area terbuka di tengah kota Semua orang di kota telah berlarian untuk menonton pertunjukan Lin Yan sekali lagi merajut alisnya ketika dia mendengar ini Dia menangkupkan tangannya ke orang di depan sebelumnya yang berbalik dan berjalan ke sisi Sioyan Dengan suara lembut Dia berbisik Maaf Aku ingat bahwa itu seharusnya gilirkan Liu untuk memiliki hak pengelolaan walk hall tahun ini Mengapa pertarungan terjadi Sioyan juga telah mendengar apa yang orang itu katakan sebelumnya Dia segera menyaringai dan berkata Tidakkah kita tahu jika kita menuju ke tengah kota dan lihat Lin Yan menganggup Dia segera tertawa Sepertinya Liu Qing tidak mudah menjadi kepala klan Ikuti aku Pertunjukan seperti itu tidak biasa Setelah mengatakan ini Lin Yan berbalik dan memimpin jalan Dia dengan cepat berjalan ke tengah kota Sioyan juga tersenyum dan mengikuti di belakang Di tengah kota Tianhuang ada daerah yang sangat luas yang terbuat dari batu hijau Sebuah platform batu terletak di tengah-tengah terbuka Di atasnya ada wall hall hitam gelap besar yang perlahan berputar Riak spesial mengejutkan dan menyebar dari itu Saat ini area di sekitar tanah terbuka ditempati oleh lautan manusia yang padat Suara dari itu seperti suara iblis Menyebabkan gendang telinga seseorang merasakan kesakitan Sejumlah mata penasaran yang tak terhitung jumlahnya Sedang mengawasi tengah-tengah tanah terbuka Ada dua kelompok orang yang saling berhadapan di tempat itu Chen Yau Wohohor dikelola oleh klan liu aku tahun ini Apa yang kau maksud dengan tindakan kamu hari ini Yang memimpin kelompok di sisi kiri adalah pria yang tegap Dia mengerutkan kening dan ada aura bahkan tanpa kemarahan Wajah semacam ini agak akrab Dia seseorang melihat dengan hati-hati Orang akan menyadari bahwa itu tidak bisa menjadi orang lain selain Liu King Liu King saat ini tidak lagi memiliki roh yang dia miliki saat itu Mengganti semangat itu adalah semacam ketenangan Setelah semua klan liu membutuhkan kepala klan yang berkualitas Bukan anak muda dan impulsif Ada dua pria tua berambat putih di belakang Liu King Kedua orang ini berdiri secara acak Tetapi mereka memiliki aura megah kweti beriak Tidak ada yang berani meremehkan mereka sebagai hasilnya Selain itu ada sosok yang besar dan indah berdiri di samping Wanita ini mengenakan pakaian merah Wajahnya seperti bunga persik dan dipenuhi dengan daya pikat Setiap pria yang melihatnya akan merasa tertarik Wanita ini juga akrab Dia memiliki nama yang memikat Liu Fei Saat itu dia memiliki konflik kecil dengan Shoyan di Akademi Batin Namun setelah beberapa tahun Liu Fei yang sekarang muncul semakin memikat Dia seperti buah persik matang yang menyebabkan mata cukup banyak pria Tanpa sadar melayang ke arahnya Hehe Liu King Jika kamu membicarakannya Kamu adalah generasi yang lebih muda dari aku Kamu seharusnya tidak berbicara dengan cara yang tidak sopan kepada senior Ada sekelompok besar orang yang mirip dengan garang yang terlihat di seberang kelompok Liu King Pemimpin mereka adalah seorang pria setengah bayar Matanya melirik Liu King dengan cara jahat Sebelumnya tertawa aneh Wajah Liu King mengungkapkan senyum dingin Ketika dia mendengar ini Dia baru saja akan mengatakan sesuatu Ketika suara orang tua terdengar di tanah terbuka Ini pesanan terbaru dari burning flame pale aku Sejumlah tetapan yang tak terhitung Jumlahnya langsung berubah Ketika mereka mendengar suara ini Yang mereka lihat Hanyalah seorang pria tua berbaju merah Yang berdiri dengan tangan di belakangnya Ada cukup banyak bintik-bintik merah di wajah tuanya Elder Chi Hao dari burning flame pale Tanah terbuka memancarkan banyak seruan Ketika orang-orang melihat lelaki tua ini Ekspresi Liu King dan tetua lelaki tua di belakangnya Sedikit berubah Segera mereka menanggupkan tangan mereka Dengan berkata sopan Itu sebenarnya Elder Chi Hao Bolehkah aku tahu apa alasan dari tataan baru ini Menurut peraturan di masa lalu Sekarang bukan saatnya untuk menyerahkan hak pengelolaan Wall Hall Kepala Lambah telah memberikan perintah Dia membutuhkan beberapa alkemis tingkat tinggi Untuk pergi ke burning flame pale Untuk membantu dirinya yang lanjut usia Memperbaiki pil obat Namun dia belum menemukan orang yang cocok sampai sekarang Oleh karena itu Dia mengeluarkan perintah ini Setiap klan yang dapat menemukan alkemis tingkat tinggi Akan menempatkan hak pengelolaan Wall Hall Ini akan efektif selama 3 tahun Orang tua yang dipanggil Elder Chi Hao Berbicara dengan suara lemah Kelanceng telah menemukan seorang alkemis tingkat 6 Yang telah diakui oleh Phil Tower Jika klan liu kamu juga dapat menemukan satu Dan mengundangnya untuk mengikuti aku ke lembah api pembakaran Wall Hall ini akan diserahkan kepada kamu Selain itu Hak akan diperpanjang dari 1 tahun hingga 3 tahun Elder Chi Hao menunjuk ke arah kelanceng Ada seseorang laki tua dengan jubah alkemis berwarna ungu Yang berdiri dengan tangan di belakangnya Seseorang alkemis tingkat 6 Ekspresi Liu King berubah ketika dia mendengar ini Klan Liu mereka memang memiliki suara alkemis Namun yang terbaik hanyalah suara alkemis tingkat 5 Mereka tidak pernah memiliki suara alkemis tingkat 6 Setelah semua orang seorang alkemis tingkat itu Akan dapat memperoleh perawatan yang baik dari paksi Seperti bareng klan Vale Siapa yang akan datang ke klan mereka Yang tidak sebesar atau kecil Elder Chi Hao Masalah ini terjadi terlalu tiba-tiba Bisakah kamu memberikan klan Liu kami beberapa hari Kami pasti akan pergi mencari seorang alkemis tingkat 6 Ekspresi Liu King cepat sebelum dia berbicara dengan cara ini Elder Chi Hao menggelengkan kepalanya Nada suaranya biasanya seperti menonton Ini adalah perintah yang diberikan secara pribadi oleh kepala lembah Siapa yang berani menundang Lupakan tentang klan Liu kamu Bahkan aku yang lama tidak memiliki kemampuan itu Jika klan Liu kamu gagal mengundang seorang alkemis tingkat 6 hari ini Kamu akan menyerahkan hak pengelolaan Woho ke klan Cheng Ekspresi Liu King sangat buruk ketika dia mendengar Elder Chi Hao tidak memberi mereka sedikitpun wajah Dia mengepalkan tangannya Kemana dia akan pergi dan mencari alkemis tingkat 6 dalam sehari Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa itu alkemis tingkat 6 adalah umum seperti kubis Seseorang alkemis di tingkat seperti itu adalah kekuatan dengan bagian atos Bahkan di wilayah dalam menara apil Orang ini yang tidak akan mati pasti telah disuap oleh klan Cheng Liu Pei menggerakkan gigi peraknya di belakang Liu King saat dia berbicara dengan ketidaksenangan yang besar Tutup mulut Ekspresi Liu King tenggelam Ketika dia mendengarnya Liu Pei hanya bisa menginjak kakinya sambil merasakan dirugikan Dia berhenti berbicara setelah itu Apa yang harus dilakukan ketua Liu King menoleh Menatap kedua orang tua di belakangnya dan menghelah nafas Kedua lelaki tua itu hanya bisa tertawa ketika mendengar ini Mereka berkata Kami juga mendengar informasi samar-samar ini Tentang barming klempale mencari alkemis tingkat tinggi Namun kami tidak terlalu memperhatikannya Tanpa diduga VR mungkin benar Seorang harus memberitahu klan Cheng sebelumnya Aku juga mendengar tentang alkemis tingkat 6 ini Dikabarkan bahwa itu dia adalah alkemis tingkat 6 Adalah seorang alkemis peringkat tinggi yang maju ke tingkat 6 di tingkat yang lama Sangat sulit untuk menemukan seseorang yang memiliki tingkat yang lebih tinggi di kota Tianhuang Jantung Liu King merosot ketika dia mendengar mereka berdua berbicara dengan cara seperti itu Kepalan tangannya terkepal erat sambil mengeluarkan suara retak Wow kol terlalu penting bagi klan Liu Ini adalah sumber penghasilan yang sangat besar bagi mereka Hanya dengan penghasilan ini sebagai yayasan Klan Liu mereka dapat menyewa orang yang lebih mampu untuk memperluas baksi mereka Namun jika itu direnggut oleh keranceng Laju perkembangan mereka akan berakhir melambat jika tidak berhenti Kek, keponakan Liu Kamu seharusnya tidak terus memiliki lebah di kap mobilmu Hanya dengan tenang menyerahkan hak pengelolaan wall hall Jika aku bahagia di masa depan Aku mungkin membaikkan sedikit keuntungan bagi klan Liu untuk dinikmati Keria parubaya bernama Cheng Yao Tanpa sadar tertawa dengan cara yang aneh ketika dia mengekspresi perubahan Liu King Wajah Liu King telah berubah jauh lebih hijau ketika dia mendengar semuanya tenang dari pihak lain Namun dia saat ini adalah kepala klan Liu Setiap tindakan yang diperlukan untuk mempertimbangkan seluruh klan Dia segera menekan kemarahan di dalam hatinya Dan mengatupkan giginya dengan keengganan yang besar Setelah itu dia berbicara dengan suara yang dalam dan gelap Cheng Yao kamu bisa menganggap dirimu kejam Ayo pergi Setelah mengatakan ini Liu King hanya bisa melambaikan tangannya dengan wajah hijau sebelum berbalik untuk pergi Hehehe Liu King ini tidak seperti kamu Apakah kamu akan menyerah dengan cara seperti ini Sesosok tiba-tiba bergegas keluar dari luar tanah Dia terbuka dan menertawakan Liu King Ketika dia baru saja membalikkan badan dan tubuhnya Lin Yan Liu King terkejut ketika melihat orang yang telah tiba Dia segera mengelah napas sambil berkata sambil tersenyum pahit Lupakan saja Ayo pergi Kamu bukan seorang alken Tiga enam dan tidak dapat membantu aku Mendengar ini Lin yang tertawa dengan cara yang aneh Dia berkata Aku mungkin tidak dapat membantu kamu Tetapi seseorang dapat membantu kamu Setelah mengucapkan kata-kata ini Ia menoleh dan berteriak ke langit Berapa lamu kamu akan tinggal di sana Liu King, Liu Pei dan lainnya Terkejut ketika mereka melihat tindakan Lin Yan Mereka segera mengangkat kepala mereka Hanya untuk melihat seorang pria muda berjalan di udara Menuju segera Pemuda itu mendara dengan lembut di tanah Berjalan di udara Seorang elit dozong Hati kelompok Liu King merasakan kedinginan Secara melihat adagan ini Dia baru saja akan menangkupkan tangannya Dan mengatakan beberapa kata sopan Ketika tawa yang dikenalnya Yang dia tidak bisa lupakan Tiba-tiba terdengar Tawa ini menyebabkan tubuhnya mendadak kaku Liu King sudah berapa tahun Sejak terakhir kali kami bertemu Apakah kamu tidak apa-apa Tawa lembut akrab menyebabkan tubuh Liu King untuk sementara kaku Sesaat kemudian dia akhirnya sembuh Wajahnya dipenuhi dengan ketidak percayaan Saat dia menjadi pemuda yang tidak dikenal itu Kamu, kamu Shoyan Kata-kata Liu King baru saja terdengar Ketika tubuhnya indah di yupei Di belakangnya tiba-tiba bergetar Shoyan nama yang meninggalkan kesan di hati yang sulit dihilangkan Jenis sejati dari Akademi Batin ini Ada seorang yang ngebahkan saudara sukunya Yang dia banggakan Tidak bisa mengejar Matanya yang cantik Diam-diam mengamati pria muda di depannya Dia sedikit terkejut ketika mereka berhenti di wilayah yang agak asing Matanya yang wah pada menemukan beberapa petunjuk Dan tangannya sedikit bergetar di bawah lengan bajunya Matanya mulai menghindarinya Saat itu dia telah mengembangkan dendam kecil dengan Shoyan Itu karena dendam bahwa itu Shoyan telah bertukar pukulan dengan Liu King Hasilnya bagaimanapun Telah menyebabkan dukungan di dalam hatinya untuk sepenuhnya runtuh Sampai saat ini Liu Pei tidak merupakan sosok kurus yang berdiri dengan bangga di area pertempuran saat itu Pada saat itu Shoyan hanya seorang pemuda yang baru saja tiba di Akademi Batin Namun prestasinya telah menarik perhatian seluruh Akademi Apakah benar dia? Bagaimana belakang gigi Liu Pei menggigit bibir bawahnya yang merah Beauty selalu menyukai pahlawan sejak zaman kuno Di dunia ini ada banyak orang yang lebih kuat dari saudara sepukunya Yang dianggapnya tak terkalahkan dalam hatinya Ini menyebabkan dia menahan diri yang tidak tertip dan belajar memperlakukan orang lain dengan lembut Dia terlihat agak berbeda Tapi suaranya masih sama Shoyan tersenyum dan melambaikan tangannya Matanya menyapu Liu King saat dia berbicara dengan kejutan tak terduga Seven Star Dao Huang Tidak buruk Kamu lebih kuat daripada Lin Yan Liu King akhirnya bisa mengkonfirmasi identitas orang di depan setelah mendengar anada akrab ini Kegembiraan melonjak di matanya Matanya juga menyapu Shoyan yang ekspresi wajahnya sedikit membosankan Dia tertawa pahit Sepertinya kamu sudah menemukan kelas Dozong kan Ia telah dengan jelas menyaksikan Shoyan berjalan di udara tadi Wajah orang-orang di belakang Liu King tiba-tiba berubah sedikit setelah mendengar kata-katanya Mata mereka terkejut saat mereka menyapu tubuh Shoyan Sangat jarang menemukan alih muda seperti Dozong Aku hanya beruntung Shoyan sedikit tersenyum Tetapi tidak menyakalnya Aku masih tidak bisa mengejarmu Kamu memang layak menjadi orang dengan talenta paling luar biasa di akademi batin Aku tidak punya pilihan selain mengakuinya Liu King menghelah nafas Saat itu ketika dia setengah kaki kelas doang doang Shoyan hanyalah seorang doling Namun dalam beberapa tahun yang singkat Shoyan sudah mencapai singkat yang hanya bisa dia pandang Perubahan ekstrim ini benar-benar agak sulit diterima Shoyan tersenyum Matanya menyapu wajah Liu Bei di belakang Liu King dan tersenyum saat dia mengganggu padanya Dibawah senyumnya sebuah kemerahan yang cerah muncul di wajahnya Matanya yang cantik dengan cepat beralih ke arah Kamu semua tidak menunggu aku ketika kamu pulang saat itu Aku pikir sesuatu telah terjadi pada kamu Mata Shoyan bergeser ke Liu King saat dia berbicara sambil tersenyum Lin Yan mengatakan bahwa itu kamu sudah membalat dendam dan tidak ada gunanya bagi kami untuk tinggal lebih lama lagi Oleh karena itu kami telah membentuk lompok dan meninggalkan kekaisaran jama Itu benar mengapa kamu ada di sini Liu King berbicara sambil tersenyum Warna kehijauan di wajahnya sangat berkurang Jelas hatinya merasa sangat bahagia karena bisa bertemu Shoyan di sini Aku harus pergi ke wilayah Pil Kota Tianhuang Wall Hall yang mengarah ke wilayah Pil Aku datang untuk mengundingi kamu sepanjang jalan Shoyan tersenyum Matanya menyapu orang-orang dari kanceng tidak jauh tanpa meninggalkan jejak Liu King menganggu ketika dia mendengar ini Dia tertawa dengan cara yang tidak dibatasi Setelah hari ini Wall Hall akan dibuka sekali lagi Aku akan membantu kamu menyiapkan segala sesuatunya Tinggallah masalah kecil ini kepada aku Sudah giliran kanceng untuk mengelola Wall Hall Mereka selalu melihatkan Liu kami sebagai merusak pemandangan Saudara sekuku Mereka hanya akan menyuditkan jika kamu menunjukkan diri kamu Liu Pei yang berada di belakang Liu King bergumam Ekspresi Liu King tenggelam dan Liu Pei berhenti berbicara Apa yang telah terjadi Apakah kamu memerlukan bantuan aku Si Yoyan tampaknya belum melihat wajah Liu King Matanya pindah ke Liu Pei saat dia bertanya dengan tersenyum Tidak ada Itu hanya masalah kecil Ayo kembali dulu Karena kamu telah tiba di kota Tianhuang Aku harus benar-benar menerima kamu apapun Liu King melambaikan tangannya Menarik bahu Si Yoyan dan tertawa Aku tidak pernah mengatakan kata-kata seperti itu Ketika kamu mengikuti aku ke kaisaran jiyama saat itu Si Yoyan memandang Liu King dengan lembut dan tertawa Tangan Liu King menegang di udara Matanya mendarat di Sioyan sebelum dia tertawa pahit Dia mengelah nafas Ini bukan kekaisaran jiyama Hanya kekuatan kelanceng lebih kuat dari Mystic Cloud Jika kamu melakukan intervensi Kemungkinan kamu akan berakhir